Oke, halo selamat malam Peck Pierce, selamat malam teman-teman semua, semoga dalam kondisi sehat semua. Selamat datang, saya ucapkan di Pac-Man Open House di tanggal ini teman-teman, hari Minggu 9 Juli 2023. Perkenalkan, aku Bagus Aditya yang akan memandu teman-teman semua sebagai moderator di Pac-Man Open House kali ini teman-teman. Sebelumnya terima kasih sudah berkenan untuk menghadiri Pac-Man Open House kali ini, di mana Pac-Man Open House ini akan menjadi sebuah wadah ya buat teman-teman semua untuk mencari informasi sebanyak mungkin terkait program-program Pac-Man berikut dengan fitur dan fasilitasnya dan juga kurikulumnya pastinya. Sehingga nanti teman-teman kebayang nih, kira-kira gambaran learning experience yang bisa kalian dapatkan di Pac-Man itu seperti apa. Oke teman-teman, kita langsung mulai aja acara kita pada malam hari ini. Oke, untuk agendanya sendiri teman-teman, kita akan mulai dengan nanti akan ada opening message ya dari founder kita yang sudah hadir juga di tengah-tengah kita semua pada malam hari ini, yaitu ada Mas Aditya Sanjaya atau biasa dipanggil dengan Mas Aditya, nanti beliau akan memaparkan beberapa hal terkait Pac-Man gitu ya, mulai dari perkenalan dan lain sebagainya sebagai CEO kita juga. Nanti setelah sesi Mas Aditya, teman-teman, itu akan dilanjutkan oleh sesi dari head of product kita yang juga sama telah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Ada ke movie Herman atau biasa disebut dengan KUV, yang nanti akan menjelaskan terkait produk-produk Pac-Man secara overview besarnya gitu teman-teman. Nanti kalian boleh menyimak sesi KUV untuk bertanya kira-kira apa sih detail dari produk yang kalian butuh pastikan gitu. Jadi silahkan nanti disimak terlebih dahulu, baru nanti teman-teman bisa bertanya ke tim Pac-Man gitu. Nah nanti setelah dari tim produk, teman-teman, akan ada sedikit tambahan sesi, yaitu penjelasan terkait turut belum, agar nanti kalian lebih kebayang nih, kira-kira kalau kalian mengandalkan satu dari beberapa produk yang ada di Pac-Man, kira-kira kalian akan belajar apa aja ya sepanjang programnya berjalan gitu. Nah kira-kira outcome dari masing-masing kursi itu seperti apa, dan kira-kira gambaran tools atau mungkin portfolio itu juga seperti apa, kita akan bahas tuntas di sesi tersebut. Jadi nanti boleh teman-teman juga menyimak bagian tersebut, dan kalau ada pertanyaan langsung aja, jangan sungkan untuk kita makan. Nah sedikit house rules, teman-teman, untuk disampaikan ya, bahwa nanti dalam sesinya, partisipan itu tidak bisa open mic secara sukarela, kecuali nanti teman-teman, misalnya kita ada sesi Q&A, itu bisa menyampaikan pertanyaannya dengan mungkin rise hander lebih dahulu, jadi nanti dari tim Pac-Man, kalau misalkan kita masih punya waktunya, dan masih punya kesempatannya, kita akan memperbolehkan teman-teman untuk share screen, dan juga bertanya langsung kepada tim Pac-Man gitu. Nah, terus nanti teman-teman ketika bertanya, atau mungkin bertanya mau dari via Zoom, chat, ataupun secara verbal, mungkin teman-teman di-encourage ya, untuk tidak mengucapkan hal-hal yang mengandung susahara, atau mengandalkan kelompok tertentu, dan lain sebagainya gitu. Kita coba buat sesi open house kita kali ini kondusif ya teman-teman. Oke, teman-teman mungkin sebelum kita masuk ke sesi Mas Adi, teman-teman sebagai message from our founder, aku mau ingetin buat partisipan semua untuk mengirimkan, atau mengisi data hadir pada Pac-Man open house kita pada malam hari ini, agar nanti kita bisa tahu dari teman-teman kira-kira siapa aja yang hadir, dan background-nya seperti apa. Jadi boleh teman-teman silahkan buka link-nya yang udah aku kirimkan juga di chatbox ya, dari bit.ly slash pacman strip juli 23. Nanti boleh teman-teman silahkan isi daftar hadirnya, untuk mengonfirmasi kehadiran teman-teman di Pac-Man open house kita pada malam hari ini. Oke, sekarang langsung aja teman-teman kita akan masuk ke sesi message from the founder, yang kali ini akan diisi oleh CEO kita langsung, yaitu Mas Aditya Osadaya. Halo Mas Adit, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, Mas Adit, silahkan waktu dan screen kami, persilahkan. Oke, siap. Terima kasih, bagus. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih sudah datang ke acara open house ini. Pernah-terima kasih saya, Adit, saya adalah CEO dari Pac-Man AI dan Valience AI. Saya yang membuat kurikulum gitu, dari materi sekolah data sama sekolah bisnis, sekolah engineering, biasanya CTO kita yang buat gitu. Jadi, kalau teman-teman tertarik mengenai produk, mengenai training kita sekarang, atau bentuknya adalah Pac-Man Pro ya, untuk yang akses dua tahun, tapi bukan mentorship, atau mentorship program kita yang langsung directly di mentoring sama saya, sama CTO kita gitu, biar bisa langsung jadi data science atau data engineer selama setahun setengah, itu bisa, nanti nanya-nanya sama kita. Oke, mungkin next slide dulu kali ya, kita perkenalkan untuk Pac-Man yang dulu kali ya. Jadi, Pac-Man itu nama perusahaan aslinya adalah PT Algoritme Cerdas Indonesia gitu. Kami berdiri di tahun 2017, fokusnya adalah pengimplementasi atau pengembangan machine learning dalam bentuk consulting gitu. Nah, lalu kita pecah dua bisnis unit, jadinya sekarang ada namanya Valiant sama Pac-Man gitu. Valiant ini berfokus pada layanan konsultasi data science dan transformasi bisnis digital perusahaan, sejauh ini sudah melayani perusahaan dalam bentuk training machine learning, consulting, pembuatan service machine learning, macam-macam fast recognition, routing algorithm, terus reset, bikin knowledge graph, computer vision, NLP, itu kita kerjakan semua di Valiant. Lalu ada Pac-Man, ini bergeraknya ke EdTech, fokusnya adalah memberikan akses berkualitas kurkulum dalam dan end-to-end untuk program-program di pekerjaan-pekerjaan di tech. Di data science, data analysis, business intelligence, data engineering, terus atau produk-produk management di tech, growth di tech, dan juga kalau ada software engineering juga di tech. Nanti bisa tanya-tanya ya mengenai ini. Oke, mungkin next slide. Oke, jadi kenapa sih kita butuh untuk menambah skill di sekarang-sekarang ini ya? Ini asal riset dari World Economic Forum ya, WES, bilang kalau ada banyak skill-skill atau pekerjaan yang akhirnya muncul dari jadi top high demand di industri di tahun-tahun sekarang ini. Nah, yang pertama adalah data analytics dan data scientist. Ini yang paling muncul pertama di World Economic Forum, demand-nya paling tinggi. Jadi kenapa sih di World Economic Forum itu dia jelasin kenapa demand-nya tinggi? Karena sebenarnya perusahaan perlu melakukan optimisasi dengan data. Jadi mereka butuh data analytics dan data scientist. Nah, jadi kalau kemarin-marin biasanya datanya itu digibuang doang jadi survei dan lain-lain lain, selamacem. Kita sekarang di era di mana data ini bisa dibuat sesuatu yang lebih valuable, bukan cuma insight ya, tapi misalnya bikin recommender system directly, credit scoring algorithm directly, bikin biometrics biar teman-teman ketahuan siapa ini terletakkan siapa atau terletakkan A, B, C, D bisa dibedakan pakai biometrics bikin misalnya neural networks yang misalnya neural nets gitu ya. Itu bisa dilakukan sekarang. Jadi instead of data cuma buat insight business doang, sekarang beneran datanya dipakai buat decision making dan predictions yang langsung ngasih value ke bisnis. Nah, selain data analytics, yang kedua adalah ada data specialist. Data specialist ini sebenarnya more or less mirip seperti data engineer. kalau misalnya teman-teman dikerja bareng sama di umur saya gitu ya, bareng-bareng mulai karir 2014-2015, itu dulu terkenal namanya big data gitu ya. Big data itu isinya adalah gimana caranya bikin pipeline untuk data besar 10 tera makanya spark gitu ya, atau hadup. Nah ini sekarang more or less mirip-mirip sama data engineering. Kalau data engineer datanya kecil atau besar, tetap dia harus bikin pipeline. jadi untuk bikin yang nomor satu, tadi si data analisis data sains gitu ya, kita perlu data yang bersih. Dan data yang bersih itu si kerjaannya big data atau data engineer. Nah ini yang kedua gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang banyak yang tertarik untuk pekerjaan data engineer, itu salah satu yang diminta di industri gitu. Dan supply-nya masih jarang dan selerinya relatif lebih baik ya gitu. Tapi nanti kalau ngomong seleri, teman-teman tanya lah ya. kita nggak bilang selerinya langsung kayak teman-teman price grade tiba-tiba 30 juta gitu. Itu nggak mungkin ya. Tapi mungkin by career path teman-teman bisa mulai dari 8 juta, 9 juta gitu. Terus mulai ke 12, 15, mungkin setelah 5 tahun sampai 10 tahun bisa 30 juta gitu. Relatifnya lebih tinggi dibandingkan beberapa pekerjaan lainnya gitu ya. Lalu ada AI dan machine learning specialist. Nah ini apa sih AI machine learning specialist? Teman-teman pasti dengerin sekarang chat GPT ya. Kalau sebelumnya mungkin ada yang computer vision, YOLO dan self-driving car gitu ya. Terus ada yang nanyain, apa kemarin-kemarin ada yang nanya tentang Grammarly gimana? Grammarly itu juga AI dan machine learning. Jadi tools-tools yang model-model yang sekarang muncul di machine learning research dan AI research itu bisa difokuskan untuk bikin produk yang terkenal adalah sekarang GPT. Nah ini adalah orang yang buat si AI dan machine learning tadi. Beda sama data scientist apa? Data scientist lebih ke arahnya ke bisnis. AI dan machine learning ini lebih arahnya langsung ke engineering problem untuk diselesaikan dengan riset machine learning dan AI. Jadi teman-teman ngoding bikin chat GPT sendiri, teman-teman ngoding bikin face recognition sendiri jadi jenis produk itu. Nah selain si AI, big data, dan data analytics juga ada marketing yang strategi spesialis kita-kita juga ada program namanya product management teman-teman bisa di PEC Pro bisa belajar itu belajar dari engineer bisnis dan data bareng-bareng jadi kita ada materi product management di dalamnya dan product management itu materinya sampai 18 kursus ya approximately kayak 16 dikali 18 sekitar 300-an kurs sesi untuk belajar bisnis dan marketing strategi jadi ini yang paling tinggi 134 kita ngajarin semuanya oke kenapa sih sebenarnya memilih kita apa teman-teman tertarik untuk memilih PECMENS bukan sebenarnya teman-teman ini kita satu materi kami mendalam jadi kalau misalnya teman-teman memilih kayak belajar dari Coursera belajar dari Youtube belajar dari mungkin bootcamp karena kita sebenarnya kita sangat-sangat tidak mau dibilang bootcamp karena kami disini belajarnya kayak S2 jadi materinya itu sebenarnya kurikulumnya beneran kurikulum kayak kuliah di luar negeri materinya sama disampaikan oleh orang Indonesia beberapa mungkin ada teman-teman yang lagi PhD ngajar disini jadi materinya bukan fokus kepada seberapa cepatan teman-teman mengerti tapi seberapa teman-teman bisa akhirnya memperbaiki pemahaman dari end to end sehingga teman-teman fundamentalnya dapat yang praktikalnya dapat bahkan yang strategi dapat misalnya kalau misalnya mendalam teman-teman teman-teman belajar kalau di tempat lain enggak belajar probabilitas enggak belajar kalkulus enggak belajar ilian algebra disini ada materi kalkulus ilian algebra sama probabilitas nanti dulu kenapa jadi sekarang belajar kayak gitu kan saya mau jadi data scientist oh iya bener tapi kalau teman-teman tidak belajar itu teman-teman tidak bisa jadi masuk ke level advanced dari data scientist jadi mungkin teman-teman stuck jadi kalau kata orang-orang di Indonesia adalah S.K. learn importer jadi ngimport-ngimport library doang di codingan terus nanti pertanyaan-pertanyaan kita jawab ya terima kasih teman-teman sudah bertanya pertanyaan dulu aja sekarang nanti kita kumpulin jadi itu yang dasarnya terus yang kedua kita praktikal teman-teman bisa bikin proses dari ujung-ujung sampai deploy yang kejadian di kami adalah kebanyakan dari siswa kami itu sudah bekerja di bidang data dan tag mungkin beda sama teman-teman kalau misalnya ke bootcamp lain lagi-lagi kami tidak mau menganggap jadi kami jadi kami itu bahkan memberikan materi-materi yang sebenarnya di industri tidak diajarin dan mereka butuh kebanyakan data scientist yang belajar di pacman jadi banyak ya data scientist dan data analis yang belajar di pacman itu mungkin setiap batch sekitar 30%-an sudah bekerja di data jadi kami itu bukan bukan hanya buat orang yang baru memulai tapi yang di industri aja mereka istilahnya apa ya bukan remedial ya nge-refresh pemahaman gitu ya di kami contohnya di machine learning deployment sama machine learning process itu banyak data scientist dan data analis bikin model cuma sampai di Jupyter notebook gitu ya ini Jupyter notebook itu adalah editor kayak Microsoft words gitu ya bikin tapi tidak bisa nge-print misalnya bikin skripsi tapi tidak bisa nge-print skripsi kita sama bisa bikin model tapi tidak bisa melakukan deployment sampai akhir itu di level praktikal jadi pertamanya dasarnya ada fundamental praktiknya ada strateginya ada building machine learning product misalnya gitu ya kami di machine learning gitu kayaknya juga di data engineering nanti boleh tanya sama CTO kami Bapak Riat mengenai strategi ada gak di level di level data engineering mungkin kayak solution arsitek buat data engineering gitu produk juga ada produk strategi juga ada strateginya nah itu gimana level strategi gimana caranya kita bisa bikin produk end to end itu gak dijarin juga di tempat lain jadi mulai dari praktikal fundamental praktikal sampai jadi end to end lalu ada juga yang terlibat sebagai konsulting untuk industri gitu jadi Pacman terlibat langsung dalam menyediakan jasa konsultasi ke data dan bisnis transformation melalui AI jadi kami kalau saya background saya adalah manajemen teman-teman jadi kalau teman-teman tanya gue bisa gak sih jadi data scientist menurut saya sih bisa ya karena saya aja bisa tapi mungkin ada falasi di dalamnya namun dari data kita ada teman-teman yang dari sejarah ada yang teman-teman dari manajemen ada yang teman-teman bahkan yang tidak lulus S1 itu bisa jadi data scientist di program kita dan kita memang mengoptimalkan bagaimana teman-teman bisa jadi data scientist data engineer data analis product growth dan growth strategies jadi kita memaksimalkan hal tersebut nah kok bisa dimaksimalkan gimana kita coba mengurangi gap antara pemahaman dari teman-teman sama kebutuhan dari industri industri butuhnya A, Z teman-teman ada di B misalnya A sama B gimana delta yang ada di sini kita kurangin nah tahunya dimana kalau misalnya ada delta kayak gitu tahunya adalah karena saya sendiri adalah praktisi dari data scientist jadi saya 8 tahun 8 sampai 9 tahun sudah kerja sebagai data scientist bikin model banyak tadi ya saya sebutkan recommender system routing algorithm fast recognition credit scoring saya pernah buat Bapak Riyad juga pernah itu CTO kami itu ML Ops selama 8 tahun 9 tahun juga bersama saya kerja Bapak Badar juga sama udah MBA dan udah pernah kerja di Google dan lain-lain yang buat kurikulum bisnis kita jadi itu relevasinya ada kami bukan yang C-level di sini yang bikin kurikulum itu beneran orang yang paham dan ngerti di bidangnya itu yang ketiga lalu yang ini yang keempat ini dari tiga ketiga lagi dipercaya dan direkomendasikan ekspert dan perusahaan Pak Man telah dipercaya oleh senior-senior di kalangan data dan oleh berbagai perusahaan sebagai tempat untuk upgrade kalian-karyawan nah di kita tadi ya kalau di tempat lain itu adalah buat fresh grid aja untuk masuk ke industri di sini kebanyakan adalah orang-orang yang sudah bekerja di data dan fresh grid dan orang-orang yang pengen dapat skill nah itu direkomendasikan untuk belajar di sini biasanya kalau si sosial-sosial yang A A itu adalah orang-orang yang mengerjakan tugas datang ke kelas kita punya ada beberapa tipe student tipe terbaik kita adalah orang-orang yang punya komitmen tinggi orang-orang yang mengerjakan tugas orang-orang yang datang ke kelas orang-orang yang nilai pemahamannya baik itu biasanya langsung di hire sama perusahaan-perusahaan kita pernah kita teman-teman ada yang di hire di Shopee ada yang hire di Gojek ada yang hire di hire di CoinWars jadi bukan startup- startup yang level apa maksudnya yang kecil-kecil yang kecil-kecil juga lah ya tapi juga perusahaan-perusahaan yang besar dan itu direkomendasikan sama mereka apakah lo sudah lo tau Pac-Man gak kalau lo tau lo sudah belajar sana gak kadang kayak gitu selama bisa ditanya sama teman-teman yang sudah bekerja dari Pac-Man nah dari hal 1234 ini yang kami lakukan adalah mengoptimisasi agar teman-teman satu bisa mengerti materi nanti teman-teman ada help desk jadi kalau misalnya teman-teman bingung sama codingannya selamacem itu bisa di whatsapp kami 24 jam tapi gak 24 jam kami jawab langsung 5 menit ya mungkin ada delay-nya misalnya kalau jam 12 malam baru jam 9 pagi mungkin baru dijawab itu ada help desk terus kalau untuk yang teman-teman mentoring ini teman-teman Pac-Man Pro tidak dapat itu ada mentor mentor ini tadi orang-orang yang sudah bekerja di industri mengoptimalkan gimana caranya CV teman-teman bagus portfolio teman-teman terbaik pemahaman teman-teman bagus sampai akhirnya kita lakukan one-on-one interview sama mock-up interview apakah benar bisa orang ini masuk ke perusahaan kalau kemarin ada beberapa yang sudah kita lakukan ke mock-up interview gitu saya nanyain ada teman kita masuk ke satu pernah Tokopedia ini orangnya sama ya terima Tokopedia sama Coinworks akhirnya diambil Coinworks kita mock-up mengenai tam-series statistics kita tanyain selamanya setelah macam terus dia ada yang gak ngerti yang gak ngerti diperbaiki yang gak ngerti diperbaiki sampai akhirnya dia atau probability untuk dia terima kami beneran optimising untuk teman-teman biar diterima untuk kerja tapi teman-teman juga harus berusaha bukan teman-teman yang oka-oka kaki terus habis itu tiba-tiba kita mau adalah kita koreksi kita kasih tau gimana cara koreksinya teman-teman mengoreksi pemahamannya kita tes lagi ini untuk mentorship lalu teman-teman apply lagi jadi beberapa kali apply jadi bukan sekali apply dua kali apply tiba-tiba teman-teman diterima dan gajinya langsung gede enggak ya beberapa kali apply selamacem kita lihat kita koreksi yang mengoreksi dari pacman dan juga dari teman-teman sendiri jadi it takes to to tango jadi butuh dari pacman yang berusaha teman-teman juga berusaha jadi kami tidak menjanjikan tanpa usaha teman-teman bisa jadi data scientist data analyst data engineering atau product analyst atau growth analyst nah kebanyakan yang yang training di kami itu umurnya adalah 25 sampai 40 tahun jadi apakah ada yang fresh grade? banyak apakah ada yang masih kuliah? banyak gitu ya tapi kebanyakan kita adalah orang-orang yang sudah bekerja sudah bekerja sudah di industri 2 tahun 3 tahun itu belajar di tempat kita industri background-nya kebanyakan sebenarnya tech ini mungkin kurang representatif industri background-nya kebanyakan di tech di software engineer data analyst data engineer data scientist terus yang kedua adalah di finance finance tadi banking fintech dan lain-lain lalu engineer lalu business consultant itu banyak di kita lalu banyak yang di education education itu teman-teman yang sudah lagi S2 ada beberapa teman-teman yang lagi S2, S3 ngambil dari Eropa ngambil kelas kita itu ada juga oke lalu current student career aspiration kebanyakan itu adalah melakukan akselerasi karier jadi sebenarnya sudah masuk di industri sudah kerja dia pengen akselerasi karier misalnya gini seorang marketing analis mau jadi marketing manager given dia mau jadi marketing manager dia butuh tahu untuk melakukan resep di marketing membaca data melakukan memberikan advisory berdasarkan data dari marketingnya akhirnya dia belajar dari Pac-Man dia bisa lakukan business intelligence dan lain-lain lalu dia bisa naik jadi manager marketing jadi belum tentu akhirnya translate jadi ke data atau ke engineering atau ke produk jadi dia marketing belajar data akhirnya jadi manager marketing lalu yang kedua adalah kebanyakan memulai karya di bidang data nah ini banyak ya yang di bidang data banyak banget yang mau masuk-masuk ke industri itu kita akomodir juga lalu melanjutkan pendidikan legend yang lebih tinggi nah ini yang lucunya adalah banyak orang yang ambil Pac-Man sebelum S2 atau S3 karena mau menyiapkan S2 atau S3 nya bisa ditanya ada coba aja di linkin ada teman-teman yang lagi S3 di belajar di tempat kita oke oke next slide oke nah ini mungkin sedikit milestone di 2017 kita memulai sebagai data talk show tech member diri pertama kali kita membuat short course di tahun 2020 di 2021 kita bikin program lagi pandemi kita bikin program non-degree program sebenarnya mirip sama mentorship program sekarang tapi tidak ada mentornya jadi program kami semakin lama semakin memberikan fitur untuk meningkatkan kemungkinan untuk teman-teman bisa di hire di hire dengan arti teman-teman paham materinya jadi pas lagi pertama-tama kita cuma bikin short course doang tapi kok ternyata kayaknya orang-orang gak bisa short course paham itu baru bisa panjang kayaknya kita mendalam dan panjang materinya mendalam dan panjang jadikan non-degree program lalu non-degree program ini 2022 kita bikin bisnis engineering program ada yang produk-produk manager sama growth analyst ada juga data engineering dan software engineering nah di tahun 2023 2023 sekarang itu kita bikin programnya mentorship program dan pacman pro gitu ya nah apa sih ini bedanya tadi mungkin ada beberapa pertanyaan ya kita mengandalkan pasar lah jadi ada dua tipe user pengen data engineering bisnis di soalnya mau bener tadi pindah karir dan akselerasi karir gitu itu kita masukkan ke job preparation program nah job preparation program ini tadi ada mentor ada mentornya kelasnya cuma 15 orang maksimal belajarnya cuma satu mata kuliah per dua bulan gitu gunanya apa biar teman-teman beneran paham dan punya waktu untuk belajar karena goalnya adalah teman-teman bisa di hire gitu ya juga teman harus harus ngebiad tugas harus di interview harus kita kasih koreksi dan ngerjain koreksinya gitu ya itu di job preparation program jadi kita membuat teman-teman untuk fokus ke gimana caranya probabilitinya meningkat nah nanti mungkin dijelasin sama tim produk kami ya job preparation program ini sebenarnya fokusnya seperti ada the paper di pendidikan namanya belum itu sigma gitu ya apa itu belum itu sigma itu tentang gimana caranya biar orang-orang bisa berhasil dalam belajar gitu ya nanti mungkin tim produk kami menjelaskan nah yang program kedua namanya pacman pro pacman pro ini teman-teman datang ke kelas gitu ya kelasnya di zoom terus bisa mengerjakan tugas dan lain-lain selamacem blablabla tapi bebas ngambilnya semuanya asal pre-requisit itu udah dapet pre-requisitnya cuma tiga gak perlu semuanya diambil ya kalau misalnya di engineering pre-requisitnya python di data pre-requisitnya python di bisnis pre-requisitnya excel pro bisnis kalau itu udah diambil teman-teman boleh bebas ngambil semuanya nah pacman pro ini buat siapa? pacman pro ini bukan orang yang mau menyiapkan kerja pacman pro ini buat orang-orang yang pengen dapet skill cepat bulan ini belajar besok dapet skill gue mau apply ke venture capital belajar ke financial simulation gitu ya terus gue mau bikin dashboard belajar data visualization langsung dapet hasilnya sekarang juga gitu jadi fokusnya ke skill acquiring new skill untuk dipakai di pekerjaannya sekarang juga atau pekerjaannya nanti gitu ya mau bikin data warehouse belajar data engineering jadi problem apa itu bisa dipelajari di pacman pro ini kalau nantinya mau akhirnya apply pekerjaan gitu mau dari pacman pro gitu juga bisa tapi kita tidak memaksimalkan itu karena tidak ada mentornya gitu ya jadi kita fokuskan adalah teman-teman paham belajar di sini ya di pacman pro di job preparation program kami memaksimalkan teman-teman untuk bisa diterima pekerjaan dengan teman-teman berusaha juga jadi pacman yang usaha teman-teman usaha kita maksimalkan probability untuk berhasil pindah karir atau memulai karir di job preparation program di pacman pro teman-teman dimaksimalkan kemampuannya dalam skill tertentu gitu ya gimana caranya teman-teman bisa dapat skill tertentu yang langsung dipakai sama pekerjaan gitu jadi itu beda banget pacman pro sama job preparation program gitu walaupun harganya ya juga beda jauh ya pacman pro itu sekitar 2 jutaan sekian gitu ya kalau misalnya si job preparation program dengan discord dan lain-lain mungkin nanti tanya sales kita sekitar 12 kecil 12 jutaan kecil gitu jadi itu kita akhirnya bikin program baru gitu jadi goalnya sekarang adalah kami memaksimalkan teman-teman untuk bisa berkarir yang diprodukannya kedua teman-teman bisa punya skill baru gitu ya memaksimalkan kemungkinan teman-teman untuk bisa punya skill baru dan punya karir baru gitu mungkin next slide bagus nah ini kalau misalnya teman-teman mau nanya misalnya saya drop question di slide beberapa teman-teman udah ada yang nanya di zoom ya nanti kita jawab gitu itu ya Gus nanti langsung lanjut ke produk oke terima kasih teman-teman nanti saya juga jawab-jawab juga nanti penjelasan dari tim produk dan dari tim kurikulum dulu terima kasih oke terima kasih banyak Mas Hadid untuk penjelasannya pengalannya terkait Pac-Man dan juga tadi sedikit ini ya ngasih glimpse of explanation terkait produk-produk baru yang sekarang Pac-Man tawarkan nih untuk teman-teman semua di job preparation program dan juga Pac-Man Pro nanti seperti yang Mas Hadid juga tadi sudah sampaikan silahkan teman-teman ajukan pertanyaannya via slide dulu nanti akan kita bahas bareng-barengnya di sesi Q&A bersama Mas Hadid langsung sama CTO kita juga yang sudah hadir di tengah-tengah kita Mas Riat dan juga pastinya tim produk dari Pac-Man itu sendiri nah teman-teman diingatkan kembali mungkin yang baru hadir boleh mengisi daftar hadir terlebih dahulu di bit.lway Pac-Man strip Juli 23 teman-teman dan juga kalau kita akan pertanyaan silahkan scan QR code berikut teman-teman yang ada di layar teman-teman untuk ngeredirect teman-teman ke Slidu atau teman-teman juga bisa langsung saja ketik slidu.com di browser masing-masing dan masukkan kode di 4765 500 untuk menyampaikan pertanyaan teman-teman oke itu adalah sesi pertama kita teman-teman dari Mas Adid greetings dan juga sedikit pengenalan terkait Pac-Man sekarang kita akan masuk ke topik utama dari open house kita kali ini teman-teman yaitu adalah pengenalan produk kita nah untuk pengenalan produk sendiri teman-teman kali ini akan langsung diwakilkan oleh head of product dari Pac-Man yaitu Kak Mufi Herman sudah hadir juga di tengah-tengah kita selamat malam Kak Ufi halo selamat malam semuanya oke semoga sehat selalu nanti dari Kak Ufi akan langsung memaparkan nih ke teman-teman semua apa sih yang dimaksud dengan tadi job preparation program dan juga Pac-Man Pro gitu ya secara mendetail dan terstruktur juga pastinya oke kalau gitu tanpa panjang lebar lagi aku serahkan untuk waktu dan screennya ke Kak Ufi silahkan ya oke ini aku aja share screen apa gimana oke sebentar oke nah ya selamat malam teman-teman perkenalkan nama saya Mujfi saya disini sebagai head of product mungkin tadi juga udah dijelasin sedikit ya oleh Mas Adit kalau kita sekarang Pac-Man ini punya dua program tadi yang pertama adalah Pac-Man Pro dan yang kedua adalah job preparation program nah untuk sekarang aku mau ngejelasin dulu nih tentang job preparation program jadi sebenarnya job preparation program ini memang kami desain untuk orang-orang yang ingin memulai karir atau yang ingin switching karir ke dunia data gitu ya industri data atau industri bisnis dalam waktu 8-18 bulan gitu kita memang akan fokusnya disini mengembangkan karir teman-teman dengan mentoring dan juga feedback-feedback yang terpersonalisasi gitu jadi kita disini mendorong memang untuk teman-teman supaya bisa masuk ke industri data dalam waktu 8-18 bulan seperti itu nah kenapa sih akhirnya kami disini membuat job preparation program sebenarnya kita ini memang sebenarnya programnya sama ya sudah lama gitu waktu yang makan lama 8-18 bulan dari dulu kita juga menetapkan itu gitu tapi yang berbeda disini adalah kami sadar kalau memang feedback itu adalah sebuah sangat penting gitu feedback yang lebih cepat itu adalah hal yang cukup penting karena untuk beberapa orang mungkin feedback-feedback yang hanya tertulis atau yang hanya dikoreksi saja yang hanya diberikan lewat kartas atau yang tidak diberitahu yang lebih lebih cepat itu membuat mereka jadi lebih kurang tidak paham dengan apa yang mereka pelajari maka kami sadar kalau memang feedback loop yang lebih cepat itu penting dalam pembelajaran skill baru maka kami disini ingin sebenarnya feedback-feedback yang kami berikan ini bisa memastikan kalau pemahaman dari teman-teman atau dari siswa itu benar gitu pemahaman-pemahamannya ini bisa mengerti berat-berat tervalidasi gitu yang kedua kami juga ingin meningkatkan problem solving capability dengan dibantunya mentor teman-teman nanti disini akan di challenge oleh mentornya untuk akhirnya bisa melakukan problem solving dengan baik gitu terutama di berbagai masalah pada bisnis gitu ya karena kita juga sadar kalau problem solving itu adalah hal yang sangat penting di dunia pekerjaan banyak yang nantinya ketika teman-teman misalkan disini belajar itu untuk misalkan untuk aselerasi karir untuk switch karir itu lama-lama akan diminta oleh perusahaan untuk melakukan problem solving nah disini kita pengen mendorong teman-teman supaya bisa melakukan problem solving dengan baik sehingga nantinya ketika teman-teman masuk ke dunia kerja atau dunia data dunia bisnis teman-teman bisa menyelesaikan problem solving ini dengan baik gitu yang ketiga yang ketiga akhirnya kenapa kita buat produk ini adalah kita pengen kalau student-student di Pac-Man ini punya excellent learning mindset maksudnya gimana jadi ketika kita belajar itu kita perlu banget mindset belajar yang kuat komitmen yang kuat gitu sehingga sampai nanti sampai seterusnya gitu ya ketika teman-teman beres dari Pac-Man teman-teman terus ingin belajar gitu karena keluar dari Pac-Man pun teman-teman harus tetap belajar gitu dengan mindset belajar yang tepat mindset belajar yang bagus teman-teman disini bakal bisa menjadi orang yang memiliki menjadi orang yang long life learner seperti itu dan disini kita juga ngebuat program yang untuk menjadi teman-teman long life learner kita disini menyediakan lingkungan yang suportif gitu ya dan eksklusif kita disini cuman menerima satu kelas itu hanya untuk 15 orang gitu jadi nanti teman-teman disini bisa belajar diharapkan bisa mendapatkan mindset belajar yang kuat gitu ya nah selanjutnya tadi mungkin ini udah sedikit di mention ya sama Mas Adit teaching method kita disini adalah kita menggunakan tutoring gitu tutoring disini berhasil meningkatkan keberhasilan dalam belajar yang sangat tinggi gitu jadi ini paper berdasarkan dari Benjamin S. Bloom seorang profesor pendidikan psikologi kalau dia menilai kalau memang dengan metode tutoring itu adalah metode belajar yang terbaik apalagi dalam memahami materi gitu dibandingkan yang konvensional atau mastery learning gitu disini rasio pengajarnya rasio pengajar dan siswa itu lebih sedikit selalu diberikan feedback rutin juga kita nanti akan ngelakuin tracking progress belajar gitu dan teman-teman disini akan sangat diperhatikan oleh mentor teman-teman gitu ketika teman-teman gak bisa itu pasti akan di challenge sama mentor untuk ditanya kayak di sebelah mana yang gak bisa gitu sampai akhirnya nanti teman-teman bisa atau misalkan teman-teman ternyata ingin hanya ingin tahu kira-kira kemampuan teman-teman sampai mana itu akan di track oleh mentor kita gitu dan itu akan diberikan feedback yang secara personalized sehingga teman-teman benar-benar tahu kira-kira teman-teman ini perlu penguatan di sebelah mana gitu di penguatan di python kah atau penguatan di data visualization kah atau penguatan misalkan di materi-materi lain yang nanti memang sekiranya teman-teman belum paham gitu itu akan dilihat oleh mentor kami dan akan di track progressnya oleh mentor kami seperti itu nah kenapa ya teman-teman disini harus mengambil job preparation program terutama yang memang ingin memulai karir ingin switching karir atau memang yang ingin sebenarnya akselerasi karir pun kami akan bantu gitu ya disini yang pertama adalah direct in-depth dan personalized guidance tadi ya dari mentor kami gitu kalian benar-benar akan diperhatikan karena kelasnya hanya untuk 15 orang maksimal jadi mentor ini akan memberikan pembelajaran eksklusif dan bimbingannya juga akan personal direct dan juga mendalam gitu ya kegiatan mentorship ini pastinya teman-teman bakal mendapatkan feedback setiap harinya gitu itu bakal cepat dan pastinya konstruktif jadi membangun pengahaman teman-teman lagi lebih dalam lagi gitu ya yang kedua karena memang ini didesain untuk orang-orang yang ingin memulai karir atau switch karir kita akan memberikan yang namanya dedicated career support jadi gak cuma teman-teman disini dibantu dalam belajarnya tapi kita juga akan disini bantu teman-teman untuk mendapatkan karir support yang memang dibutuhkan gitu misalkan tadi Mas Adi udah cerita juga ada siswa Pac-Man yang ikut program Pac-Man kita bantu untuk akhirnya masuk Tokopedia dan keterima di Tokopedia dan juga keterima di Coinworks gitu nah hal-hal seperti itu akan kami bantu gitu ketika misalkan teman-teman disini ada teknikal tes itu akan kita bantu dengan bukan kita kerjain teknikal tesnya tapi akan kita bantu untuk supaya teman-teman paham bagaimana cara mengerjakan teknikal tesnya dan juga kita akan siapkan ketika teman-teman misalkan mau user interview itu kita bantu dengan mock interview dan akan ada support-support karir service lainnya seperti CV screening karir consultation misalkan teman-teman bingung di tengah jalan apakah teman-teman cocoknya jadi data analis atau cocoknya jadi data scientist atau misalkan cocoknya jadi researcher itu akan kami bantu dengan adanya karir consultation dengan dedicated team untuk membantu teman-teman akhirnya bisa mencapai goals dari karir teman-teman tadi juga aku sudah sebutin yang ketiga exclusive learning environment satu kelas itu yang pasti minimal dari 12 orang sampai akhirnya maksimal 15 orang ini dengan ini lingkungannya pasti eksklusif dan teman-teman bisa disini bisa juga networking lebih intimate lagi sama teman-teman satu batchnya nantinya dan juga bisa akhirnya mendukung satu sama lain untuk mencapai goals dari teman-teman yang kedua yang terakhir ini adalah flexible study time jadi teman-teman bakal dapat extended period time jadi extended period time ini sebenarnya dari 8 sampai 18 sebulan itu sudah termasuk extended period time dimana teman-teman disini bisa misalkan teman-teman sebenarnya sudah paham tapi ingin mengulang kelasnya untuk biar bisa belajar lebih dalam itu bisa atau misalkan teman-teman habis belajar satu materi satu kursus misalkan habis belajar data visualization terus teman-teman ngerasa aduh capek nih belajar kayaknya butuh cuti dulu belajarnya itu bisa atau misalkan teman-teman ngerasa ternyata kurang nih belajarnya itu teman-teman bakal dapat kursus gratis tambahan yaitu dari PEC Pro teman-teman disini juga yang ngambil job preparation program nanti bakal dapat akses ke PEC Pro untuk belajar program-program lainnya misalkan teman-teman disini ngambil program job preparation data science terus teman-teman pengen menambah pemahaman di data analytics atau misalkan pengen menambah di pemahaman di data engineering itu nanti teman-teman akan bisa dapat full access dari PEC Pro untuk yang ambil job preparation program oke kita lanjut nah yang kedua ini tadi juga udah disinggung sama Mas Adi tentang PEC Pro jadi kenapa akhirnya kita ngebuat PEC Pro ini jadi kita sadar kalau memang user PEC Pro itu ada berbagai tipe dan disini ada teman-teman sebenarnya yang pengen belajar hanya hal-hal yang spesifik hal-hal yang bisa teman-teman dengan cepat belajarnya dan juga spesifik jadi kita disini PEC Pro adalah sebenarnya program pembelajaran yang memang didesain untuk orang-orang yang sebenarnya pengen hanya belajar skill aja untuk meningkatkan skill aja terutama misalkan di dunia data bisnis dan engineering kita juga tetap-tap akan memberikan materi yang mendalam tapi memang nanti teman-teman bisa milih sesuai kebutuhan teman-teman seperti itu dan waktu belajarnya juga fleksibel sesuka hati itu sampai 2 tahun dan harganya juga terjangkau jadi buat teman-teman yang misalkan hanya ingin meningkatkan skills dan gak ingin merubah karir atau ingin start karir di dunia data itu kami bisa teman-teman ngambil PEC Pen Pro apalagi misalkan untuk hanya ingin belajar hal-hal spesifik mungkin tadi yang seperti itu udah dijelasin Mas Adit buat teman-teman yang ingin belajar bikin dashboard itu nanti tinggal belajar data visualization atau nanti teman-teman yang ingin belajar tentang financial simulation berarti nanti tinggal belajar tentang financial simulation itu ada di PEC Pen Pro jadi ada berapa kursus sebenarnya di PEC Pen Pro jadi sebenarnya di PEC Pen Pro ini ada 50 kursus lebih yang bisa teman-teman akses dari data kursus yaitu ada Python, SQL data wrangling machine learning credit scoring ML process deep learning dan sebenarnya masih banyak lagi yang bisa teman-teman akses data visualization atau misalkan juga tentang belajar statistics itu disini juga ada di data kursus terus ada bisnis kursus seperti manajemen strategi financial simulation product management pricing strategy growth strategy itu juga teman-teman bisa pelajarin di bisnis kursus marketing analytics itu juga teman-teman bisa pelajarin dari bisnis kursus kalau engineering kursus disini kita ada web development data integration dan transformation DevOps engineering CICD monitoring DevOps and Cloud dan lain-lain itu teman-teman bisa pelajarin di engineering kursusus nanti mungkin untuk detail kurikulum itu akan dijelaskan lebih dalam lagi oleh tim kurikulum Pac-Man dari setiap dari setiap sekolahnya kenapa akhirnya sebenarnya kita buat self-paced program sebenarnya yang pertama yang kita sadari adalah gak semua orang di user Pac-Man atau semua orang itu bisa keep up dengan program pembelajaran yang padat terlebih juga dengan tugas atau proyek sebenarnya yang cukup kompleks dari Pac-Man maka itu sebenarnya kita mendedikasikan self-paced program ini untuk memang teman-teman yang pengen punya komitmen belajar yang lebih fleksibel juga dengan tingkat kesulitan yang memang lebih mudah dibandingkan dengan job preparation program yang kedua kita juga ada yang kedua kenapa kita buat ini sebenarnya kita pengen punya kurikulum yang lebih robas disini memang semua orang gak pengen belajar ngikutin dari awal misalkan teman-teman sebenarnya udah bisa python jadi harus belajar python dulu lagi atau misalkan teman-teman disini udah gak butuh sebenarnya belajar data visualization nah itu teman-teman gak perlu lagi akhirnya nanti ngikutin kelasnya data visualization jadi teman-teman bisa mempelajari berbagai kursus yang sebenarnya lebih personalize dan lebih spesifik untuk teman-teman maka akhirnya kita buat si program Pac-Man Pro ini yang terakhir lebih fleksibel lagi tadi mungkin udah aku jelasin juga pembelajaran dapat akses dari Pac-Man Pro ini selama 2 tahun dan teman-teman bisa memilih sesuka hati kursus-kursus mana yang mau dipelajarin dan ngikutin pace teman-teman sendiri dan jelas jadinya lebih fleksibel dan lebih mengikuti pace dari teman-teman kayak gitu jadi memang nanti bisa pilih sesuai minat teman-teman aja mau belajar tentang bisnis mau belajar tentang data atau mau belajar tentang engineering itu akan kami sediakan di Pac-Man Pro oke kita lanjut sebenarnya kalau teaching methodnya seperti apa sih nah kalau ini karena Pac-Man Pro ini sebenarnya lebih self-paced lagi teman-teman benar-benar ngikutin pace dari teman-teman sendiri kita yang pasti akan menyediain namanya pre-recorded class terus ada live dan recorded classes dan juga exercises pre-recorded class ini sebenarnya kelas-kelas yang sebelumnya dimulai perlu dipelajari sebelum live classes dan tapi sebenarnya kalau di sini live classesnya itu tergantung nanti memang kelas yang dibuka teman-teman nanti bisa ikut live classes tapi kita akan menyediakan recorded classes yang nantinya ngebahas tentang live classnya gitu dan juga teman-teman di sini untuk memvalidasi pemahaman teman-teman kita berikan exercise gitu jadi teman-teman nanti bisa belajar jadi teman-teman nanti bisa belajar dan juga bisa melakukan praktek di exercise-exercise yang kita berikan di setiap prosesnya seperti itu nah untuk fasilitasnya tadi ada recorded class access live sessions via youtube ya untuk teman-teman Pacman Pro di sini live sessionnya via youtube tetap bisa bertanya nanti mungkin bertanya bisa lewat slide juga gitu ada coding platformnya langsung kita ada learning management system LMS platform buat teman-teman nanti bisa langsung coding di sana ada learning material access terus ada exercise assignment access juga ada discussion platform buat teman-teman diskusi dan juga nanti ada evaluation untuk teman-teman yang memang ingin memvalidasi pemahaman teman-teman gitu untuk fasilitas lainnya mungkin buat teman-teman yang sebenarnya aduh pengen belajar tentang data science atau pengen belajar tentang bisnis terus kebingungan mulainya dari mana atau bingung mengambil course mana itu nantinya akan ada learning path recommendation buat teman-teman lebih tahu akhirnya arahnya mau kemana ada consultation session juga untuk teman-teman yang misalkan kebingungan itu lewat help desk itu nanti bisa lewat tanyain aja help desk nanti akan dibalas secepat mungkin lewat help desk tapi tadi ya seperti kata mas Hadid kalau misalkan nanya jam 12 malam ya nggak mungkin kita akan langsung balas jam 12 malam pastinya akan kita balas dan juga nantinya akan ada recommendation for career development itu ya kita pakai video base jadi teman-teman nanti bisa nonton video-video karir yang ada di Pack Pro gitu ya nah gimana sih untuk cara pendaftarannya mungkin teman-teman bisa langsung nanti buka website Packman kunjungi tab Packman Pro di website langsung klik daftar sekarang nanti harus ada konsultasi sedikit dengan tim animation Packman isi data selesaikan pembayaran teman-teman harus ikut prerequisite course-nya dulu Python spreadsheet dan juga ada untuk data engineering ada Linux sedikit gitu ya teman-teman harus belajar supaya harus ngelewatin tes prerequisite-nya dulu supaya kita tahu pemahaman teman-teman sejauh mana baru nanti akhirnya bisa pilih belajar sesuai dengan kebutuhan teman-teman seperti itu mungkin segitu aja dari aku sekarang akan dilanjutkan langsung oleh kurikulum tim silahkan mungkin untuk tim kurikulum terima kasih oke siap terima kasih Pak Uvi untuk penjelasannya semoga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin secara high level dulu ya perbedaan antara job preparation program dan Packman Pro itu sudah cukup kebayang ya teman-teman perbedaannya ada dimana tadi dari KUV sudah banyak menjelasin ke kita semua terkait kenapa sih dua program tersebut dikembangkan fasilitas umumnya seperti apa dan juga kira-kira gambaran teaching metode itu kayak gimana gitu ya dan juga sampai proses registrasi nah tapi mungkin ada juga beberapa dari teman-teman yang penasaran banget nih kira-kira dari setiap program tuh apa namanya apa aja sih mungkin kursus yang ditawarkan gitu ya mungkin teman-teman bisa pertimbangkan untuk kebutuhan teman-teman seperti apa gitu apakah teman-teman ingin belajar terkait data analis data scientist gitu ya atau mungkin ke yang berbau dengan bisnis gitu ya jadi kita akan berdalam pembahasan terkait hal itu bersama tim kurikulumnya nah untuk tim kurikulum saat ini sudah hadir nih teman-teman di tengah-tengah kita ada tiga yaitu ada Kak Cahya halo Kak Cahya selamat malam halo selamat malam semua ya oke itu Kak Cahya sudah hadir di tengah-tengah kita untuk mewakili sekolah data ya nanti teman-teman boleh juga bertanya dan Kak Cahya sendiri juga akan langsung menjelaskan terkait sekolah data mulai dari program line upnya courses dan lain sebagainya itu dari sekolah data nah lalu sudah hadir juga teman-teman di tengah-tengah kita ada Kak Afif yang beliau akan mewakili sekolah bisnis ya halo Kak Afif selamat malam halo halo selamat malam oke Kak Afif sudah hadir nanti pertanyaan-pertanyaan dan penjelasan terkait sekolah bisnis itu akan langsung diwakili oleh Kak Afif nah lalu untuk sekolah data engineering itu sudah hadir juga teman-teman di tengah-tengah kita yang kebetulan adalah CTO kita juga si teknologi officer yaitu Kak Riyad selamat malam selamat malam semuanya halo oke nah nanti untuk penjelasan terkait kurikulum yang membuat engineering itu dari Kak Riyad langsung akan menjelaskan ke teman-teman semua nah mungkin disini teman-teman agak berbeda sedikit ya untuk flow kita menjelaskan si kurikulum dari semua program yang ada di Pak Meni tidak seperti tadi presentation yang disampaikan oleh Kauvi tapi untuk penjelasan kurikulum ini kita akan coba dengan skema talk show nih teman-teman jadi nanti dari aku pribadi akan coba menanyakan beberapa pertanyaan ke setiap perwakilan dari kurikulum gitu ya dari sekolah untuk nanti kemudian dijawab dan dijelaskan langsung untuk teman-teman semua oke kita langsung masuk aja ya teman-teman untuk pertanyaan-pertanyaan terkait program atau mungkin ya program yang ada di tiap sekolah teman-teman oke untuk pertanyaan pertama mungkin aku mau adres dulu nih ke Kak Cahaya kira-kira Kak Cahaya kalau di sekolah data gitu ya khususnya mungkin dari job preparation program dulu itu kira-kira apa aja sih program yang di offer dan juga gambaran besar kursenya itu seperti apa dan mungkin gambaran outcome-nya kalian gitu mungkin boleh dijawab dulu Kak Cahaya oke thank you bagus ya lagi-lagi perkenalkan aku Cahaya dari tim sekolah data gitu ya jadi teman-teman mungkin sebelum menjawabnya aku ngasih gambaran singkat ya sebenarnya kalau teman-teman masuk ke dalam industri data dan memilih untuk melakukan pengolahan data itu bakal dapat tantangan seperti apa sih gitu jadi yang pertama teman-teman mungkin gak akan jadi tukang loading aja gitu ya tapi nanti di industri tersebut teman-teman akan jadi problem solver gitu ya menyelesaikan permasalahan bisnis yang ada di dalam sana gitu maka fokus dari sekolah data yang pertama adalah gimana caranya kita bisa membantu teman-teman untuk memahami sebenarnya masalah bisnis itu apa sih apa sih yang kita pakai untuk memperkesuksesan dari masing-masing inisiatif yang dikerjakan di departemen itu kalau teman-teman ada di tim sales sebenarnya orang metrik kesuksesan di tim sales seperti apa dan lain-lain gitu ya dan nanti teman-teman akan bantu membuat solusi-solusi berdasarkan data yang teman-teman olah gitu nah maka dari itu disitu muncul lah program pertama kita yaitu data analytics jadi kalau teman-teman punya keinginan yang lebih fokus ke bagaimana caranya mendapatkan insight bisnis dan mencari solusinya dan mencari solusinya teman-teman bisa nanti memilih data analytics ini gitu ya oke terus ternyata saat kita menyelesaikan masalah gitu ya di industri data gitu kita gak cuman mencari insight-insight saja gitu tapi mungkin aja kita dibutuhkan atau diharuskan untuk membuat suatu model atau hal ya yang nantinya kita bisa pakai untuk memprediksi apa yang terjadi ketika kita masukkan ini gitu misalnya teman-teman ada di tim marketing oh aku punya budget marketing sekian nih gitu terus aku ingin tahu gitu kalau aku masukkan budget marketing sekian kira-kira berapa banyak leads atau pembeli dari produk aku gitu nah teman-teman cenderung bisa untuk membuat model yang bisa memprediksi hal tersebut gitu ya nah kalau teman-teman ingin fokus ke hal-hal yang seperti itu teman-teman bisa masuk nih ke program fokus kedua kita ya yaitu data science gitu jadi nanti disana teman-teman akan belajar untuk membuat model untuk bisa memprediksi sesuatu dari end to end ya mulai dari gimana cara mempersiapkan riset modelnya sampai nanti bagaimana cara menyajikan modelnya agar bisa dipakai oleh user ya gitu dan disini nanti teman-teman akan belajar banyak macam analisa ya mulai dari misalkan teman-teman ada di tim marketing atau tim sales gitu teman-teman akan dikasih tuh untuk case-case di customer dan marketing analisis gitu kalau teman-teman ingin mempelajari tentang credit scoring disana juga ada dan lain-lain ya nanti akan kita bahas gitu oke nah namun teman-teman juga mungkin tertarik nih untuk mempelajari bagaimana cara membuat model yang lebih advanced lagi yang sudah berbau artificial intelligence ya tadi seperti mas Adit sudah singgung seperti recommender system gitu ataupun seperti chart GPT gitu itu ada fokus programnya yaitu AI engineering ya jadi kalau teman-teman ingin belajar lebih dalam kesana bisa banget itu untuk masuk ke program fokus ke terakhir kita ya yaitu AI engineering ya mungkin seperti itu mas bagus beberapa program yang ada di sekolah data oke oke thank you kak Cahya untuk penjelasannya mungkin kita coba move dulu ya ke sekolah bisnis nih nah kak Afif kalau di sekolah bisnis apa sih yang ditawarkan untuk teman-teman yang mungkin mau daftar di job preparation fokusnya bisa kemana sih kira-kira mungkin boleh di oke terima kasih banyak kak Bagus ya teman-teman jadi kalau untuk di sekolah bisnis sendiri mungkin berbeda ya dengan tadi di sekolah data kita disini mencoba untuk memfokuskan produk kita jadi kita di sekolah bisnis sendiri sebenarnya kan ada dua sub-branchnya ya dari produk management strategy dan juga ada growth nah disini kita coba nih kira-kira untuk menggabungkan dua produk itu sehingga bisa lebih berfokus lagi yang dimana teman-teman tuh gak hanya berfokus dalam mendevelop sebuah produk tapi juga teman-teman juga bisa berfokus ditambahkan juga dengan ilmunya untuk gimana coba untuk bisa menjual produk itu dan juga strateginya seperti apa nah untuk itu kita disini ada product and growth strategy jadi disini teman-teman itu gak hanya belajar mengenai produk ya jadi disini teman-teman produk itu teman-teman bagaimana cara bisa mendevelop sebuah produk terus bagaimana teman-teman juga belajar untuk bisa membuat sebuah lean produk itu seperti apa lalu apa itu MVP sampai juga teman-teman juga belajar untuk gimana bisa generate idea untuk sebuah produk terus hingga mengkondak sebuah market research tapi juga teman-teman juga disini juga akan dilengkapi juga dengan ilmu-ilmu dan juga skills untuk bisa membuat sebuah marketing analytics matrix terus juga customer analytics terus juga tentunya juga ada conjoint analytics yang diperlukan dalam sebuah produk hingga teman-teman juga belajar bagaimana membuat sebuah strategi untuk bisa meningkatkan market share dari produk teman-teman dari mulai lead funnel and conversion strategies terus juga gimana memiliki atau menguasai teknik-teknik untuk bisa multi channel lead generation terus juga tulus-tulusnya seperti apa untuk dari lead generation and so on nah karena itu untuk dari sekolah business kita menawarkan satu jenis produk yang dimana memang itu sudah cukup komplit dari teman-teman dari mulai gimana mendevelop sebuah produk tapi juga sebenarnya teman-teman bisa mengefektifkan dan memaksimalkan untuk menjual sebuah produk tersebut ya kurang habis waktu itu kak Babus oke thank you kak Afif untuk penjelasan dari produk and growth strategy yang ditawarkan oleh sekolah bisnis berarti memang cukup komprehensif dari mulai si produk manajemennya hingga bagaimana cara terbaik untuk menawarkan kepada publik terkait produk kita agar return yang bisa kita dapatkan juga lebih optimal lagi oke thank you kak Afif mungkin kita akan move nih ke karyat ya dari sekolah engineering kira-kira kalau dari sekolah engineering apa nih kak fokus yang ditawarkan untuk teman-teman semua yang hadir di sesi kita pada malam hari ini silahkan terima kasih kak Bagus nah kalau dari sekolah engineering untuk yang job preparation kita punya dua program ya yang pertama data engineering yang kedua full stack engineering gitu setelah kita melihat setelah saya melihat beberapa tahun bekerja di industri mungkin kalau kita generalisir fungsi utama dari team engineering itu adalah problem solving di masalah yang pertama aplikasi aplikasi untuk menunjang operasional sebuah perusahaan yang kedua biasanya fungsinya adalah infrastruktur dari aplikasi itu sendiri dan yang ketiga di perusahaan yang sudah lebih aware terhadap penggunaan data adalah pemanfaatan data untuk menunjang keputusan bisnis dan lainnya nah dari sini kita ambil dua jenis program utama yang pertama data engineering di sini teman-teman akan belajar yang pertama bagaimana membangun aplikasi dasar yang bisa dimanfaatkan untuk operasional perusahaan yang kedua bagaimana memanfaatkan data yang dihasilkan dari aplikasi-aplikasi tersebut untuk diolah untuk diolah untuk mendukung keputusan bisnis nah kenapa ada pengembangan aplikasinya dulu karena kami yakin sebenarnya data engineering itu adalah spesialisasi dari software engineering begitu nah untuk yang kedua mirip awalnya kita mulai dari bagaimana membangun aplikasi yang bisa mendukung operasional perusahaan aplikasi sederhana untuk input data dan dengan tampilan yang relatif sederhana serta menggunakan teknologi yang cukup dasar gitu tapi setelah itu kita akan belajar membangun sistem yang lebih kompleks di berbagai platform makanya kita sebut full stack karena disini teman-teman akan belajar back end front end mobilenya serta analitiknya seperti apa sehingga nantinya teman-teman bisa hopefully bisa siap jika mendapat posisi software engineering di di berbagai stack seperti itu demikian gambaran dari programnya oke thank you kayat penjelasan terkait fokus-fokus program yang ditawarkan oleh sekolah engineering mungkin itu tadi ya teman-teman gambaran gambaran courses atau program yang ditawarkan oleh setiap sekolah dari sekolah data hingga sekolah engineering nah mungkin kita coba lebih deep dive lagi nih dari masing-masing program ini kira-kira apa sih course yang nanti teman-teman bisa pelajari nah ini mungkin aku akan balik lagi nih ke kak Caya kira-kira dari tiga fokus tadi kak dari data analytics science data science gitu ya dan juga engineering apa aja sih course-nya dan kira-kira gambaran yang akan teman-teman pelajari itu seperti apa dari line-up yang kita coba tawarkan silahkan gak oke thank you bagus ya jadi teman-teman kalau teman-teman lihat yang ada di layar ini itu adalah course rekomendasi kami ya kalau teman-teman nanti belajar di job preparation program gitu ya nah disini mungkin aku akan bahas dulu tentang data analytics ya oke jadi nanti jadi nanti di course data analytics atau nanti yang lainnya ya sebenarnya teman-teman akan belajar secara bertahap gitu buat teman-teman yang gak bisa belum bisa programming misalkan di awal gitu ya atau belum bisa belum terbiasa lagi pakai matematika dan lain-lain ya terus ingin belajar tentang analisis data itu santai saja ya karena kita akan belajar secara bertahap dan pelan-pelan jadi teman-teman akan gak kaget gitu selama proses belajarnya gitu ya nah balik lagi di data analytics ini fokusnya adalah bagaimana caranya teman-teman bisa mengutilisasi penggunaan pengolahan data ini untuk membantu permasalahan bisnis gitu ya maka dari itu yang pertama kita lakukan atau kita pelajari adalah teman-teman belajar dulu bagaimana cara mengolah data dan memvisualkan data jadi maksudnya data itu ada banyak ya nah nanti teman-teman akan belajar bagaimana secara memilih data yang teman-teman akan menggunakan untuk diolah gitu terus teman-teman juga akan belajar tentang langkah-langkah untuk membuat visualisasi dari data karena itu adalah cara paling mudah dan paling murah untuk mendapatkan insight dari data semoga terbanyak misalkan teman-teman yang mencari berapa sales terbanyak dalam suatu periode penjualan tinggal buat visualisasinya langsung dapat hasilnya jadi simple itu dua kurs pertama adalah tentang bagaimana cara teman-teman bisa mengambil data nah kurs selanjutnya adalah tentang bagaimana cara teman-teman untuk memahami sebenarnya di beberapa departemen di industri misalkan departemen sales custom marketing gitu ya produk dan lain-lain itu ada ada apa aja sih yang ingin difokuskan untuk diselesaikan gitu ya terus mungkin teman-teman juga akan terjun ke beberapa industri ini bisnis yang berbeda-beda ya misalkan kalau teman-teman terjun ke bisnis yang finance terus bisnis supply chain dan lain-lain gitu ya itu mungkin punya fokus yang berbeda-beda gitu ya sebenarnya apa sih yang ingin diselesaikan masalah apa yang bisa terjadi gitu dan bagaimana inisiatif untuk menyelesaikannya kita akan pelajari gitu ya lebih dalam di kurs tentang bisnis analytics ini gitu oke ya jadi beberapa bulan pertama teman-teman sudah dapat gambaran gimana caranya mengolah data dan dapat gambaran fokus yang ingin diselesaikan di masing-masing industri serta inisiatif yang bisa dilakukan nah nanti teman-teman mulai bisa tuh buat beberapa solusi gitu ya terus teman-teman akhirnya kepo dong gitu kira-kira solusi misalnya teman-teman punya dua buah solusi solusi mana nih yang biasanya lebih baik gitu ya atau yang yang bekerja dengan baik tapi bukan secara kebetulan gitu gimana cara ngetesnya nah teman-teman harus uji itu solusi yang teman-teman sudah berikan nah itu nanti kita akan pelajari di eksperimental desain dan edit testing ini nah selanjutnya teman-teman bisa nih untuk masuk ke ranah pemodelan ya jadi seperti yang tadi aku sampaikan kalau aku punya budget marketing sekian berapa sih pembeli yang akan akan muncul gitu ya atau list yang akan muncul kita bisa membuat model ya secara statistik dan bisa menginterpretasikannya ya itu nanti kita akan pelajari bersama di materi statistik terus teman-teman ingin mencari apakah budget marketing ini benar-benar memenaruhi atau enggak sih kenaikan atau penjualan gitu nah itu teman-teman akan pelajari lebih detail di kausal itu nah nanti di dua kursus terakhir kita akan belajar bersama bagaimana cara memodel dan menyelesaikan satu analytics dengan model yang cukup sering untuk ditemui ya di industri yaitu tentang marketing dan customer analytics gitu itu semua akan teman-teman pelajari di data analytics secara bertahap dan pelahat nah kalau teman-teman yang fokus ke pemodelan teman-teman bisa ngambil nih kursus tentang data science gitu dan dua kursus pertama itu sama seperti data analytics ya kita akan belajar cara memfilter data memvisualkannya gitu agar nanti teman-teman siap untuk membuat model ya nah sekarang tadi kalau kita ingin membuat model tentunya kita harus belajar dong model itu apa cara kerjanya seperti apa gitu dan proses dari awal sampai akhir pembuatan model itu kayak gimana gitu karena kalau misalkan teman-teman enggak tahu itu semua teman-teman akan menjadi kayak kata Mas Adit tadi ya oh SK Learn Importer tapi enggak tahu bagaimana proses dan lain-lainnya ya sehingga teman-teman mungkin enggak bisa menjelaskan ini model seperti apa bentuknya dan hasilnya kayak gimana maka kita akan lanjutkan untuk mempelajari sebenarnya machine learning itu apa algoritma yang ada dalamnya itu apa cara kerjanya seperti apa gitu dan proses pembuatannya nah setelah teman-teman sudah belajar dua hal tersebut maka teman-teman sudah punya model yang bisa teman-teman aplikasikan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sering terjadi di industri seperti masalah tentang analisa marketing dan customer gitu ya ya kita tahu market kita tuh udah banyak nih gimana sih cara kita membuat inisiatif yang cocok untuk market kita oh gimana kalau misalnya kita bisa mesegmentkan market yang ada gitu ya sehingga kita bisa membuat inisiatif marketing yang cocok atau ya ads yang cocok untuk masing-masing segmen nah itu teman-teman akan pelajarin nih di analytics ini gitu terus kita juga tahu sekarang mulai menjamur tuh ya industri-industri fintech gitu dimana menyediakan kredit gitu ya nah gimana sih cara industri tersebut bisa mencari tahu mana orang yang kalau dipinjamkan kredit bisa mengembalikan lagi gitu ya karena itu akan mempengaruhi kesehatan finansial dari industri tersebut gitu nah itu biasanya dibuat suatu model yang disebut dengan kredit kredit scoring model gitu ya nah kita akan belajar banyak hal tentang proses pembuatan kredit scoring itu di materi kredit scoring analytics ini gitu oke ya dan tentunya menggunakan masalah marketing dan ada beberapa hal lagi yang mungkin sering juga muncul di kasus industri ya seperti proud analytics mencari tahu sebenarnya transaksi ini proud atau tidak mana sih yang ada anomalinya lain gitu dan pivotal analytics nih mungkin kalau teman-teman yang fokus di HR gitu ya gimana sih cara memeriksa bagaimana analisa turnover ratio dari dari apa karyawan di perusahaan teman-teman burnoutnya karyawan di perusahaan teman-teman dan lain-lain gitu ya nah hal-hal ini adalah analytics yang sering di aplikasikan di industri dan kalau teman-teman ingin membuat modelnya bisa banget nih belajar di program yang data science ini dan yang terakhir AI engineering ini 4 kursus pertama rekomendasinya sama seperti data science ya karena AI engineering ini membuat model machine learning juga tapi nanti di 4 kursus terakhir ya teman-teman akan belajar pemodelan yang lebih aksans lagi gitu oke misalkan teman-teman akan diminta untuk kita akan belajar bareng ya tentang membuat recommender system kayak teman-teman ngelihat wah buka ojek online pengen cari cari makanan gitu ih makanan apa ya yang enak nah teman-teman pasti di ojek online nya punya banyak rekomendasi punya banyak pilihan makanan tuh tapi beberapa yang paling atas itu adalah yang cocok dan direkomendasikan untuk teman-teman gimana cara proses membuat yang seperti itu kita akan pelajari disini dan proses pemodelan nanti akan lebih kompleks nih maka dari itu kita akan belajar belajar senjatanya dulu ya yaitu deep learning ya jadi kalau teman-teman familiar dengan istilah seperti neural networks dan lain-lain kita akan belajar disini nah namun yang pasti adalah saat kita membuat machine learning membuat model machine learning kita harus merancangnya agar model tersebut ya itu bisa jadi produk yang menyelesaikan masalah gitu jadi gak ujuk-ujuk tiba-tiba eh aku mau buat model gak seperti itu ya nah di AI engineering ini teman-teman akan diajarkan bagaimana proses untuk merancang pembuatan machine learning product gitu jadi teman-teman disini akan benar-benar tahu apa sih yang dibutuhkan gimana cara kita ngelakuin requirement gathering biar nanti produk teman-teman itu bisa fit ya untuk menjawab solusi dari permasalahan yang ada dan yang terakhir kita akan belajar NLP ini hal yang menarik gitu karena data yang teman-teman nanti olah mungkin aja gak berupa data tabular biasa ya tapi mungkin data testimoni dari orang-orang gitu ya atau data teks dan lain-lain ya gimana sih cara mengolahnya dan bisa mendapatkan insight yang bermanfaat dari data yang berminat seperti itu akan kita pelajari di course NLP ini ya jadi seperti itu bagus dan teman-teman ya apa aja sih yang akan kita pelajari di masing-masing program ini oke thank you thank you kayak saya untuk penjelasannya jadi dari seluruh fokus yang ditawarkan untuk job preparation program ini memang sistematis ya kayak dari yang mulai basic sampai yang advance sekalipun gitu oke itu dari sekolah data teman-teman kita move dulu ya ke sekolah bisnis sekarang oke maaf ya mungkin boleh Kak Fih langsung dijelaskan saja kira-kira course line up untuk produk dan growth ini seperti apa sih bayangannya dan kira-kira flow-nya seperti apa agar mungkin teman-teman yang hadir di open house kita pada malam hari ini itu juga lebih kebayang silahkan Kak oke terima kasih Kak Bagus jadi teman-teman untuk yang produk dari sekolah bisnis ini memang seperti yang sudah tadi saya sampaikan kita memang sengaja ya merge gitu dua fokus dari produk development dan juga growth handlingnya gitu dan itu memang tujuannya adalah supaya teman-teman bisa mendapatkan gimana cara mendevelop sebuah produk dan juga bagaimana bisa menjualnya lah kasarnya gitu di market dengan baik jadi benar-benar dari A to Z dari produk development dan juga bagaimana strategi dalam menjual produk tersebut nah jadi disini nanti teman-teman akan mempelajari kurang lebih sekitar 8 kursus ya dari qualitative research for marketing sampai ke customer development nah jadi disini teman-teman itu pertama kayak yang tadi saya sudah bilang kayak pertama teman-teman akan mulai belajar dulu gimana caranya untuk mendesain atau membuat sebuah research dalam hal ini kita fokusnya memang ke qualitative research gunanya adalah untuk teman-teman bisa tahu juga awal mengelakui kebutuhan dari si customer dan juga produk apa sih yang teman-teman ingin kembangkan nah setelah itu teman-teman juga akan berfokus ke kursus product development yang di product management sorry yang dimana teman-teman disana seperti yang tadi sudah saya sampaikan juga akan berfokus dari mulai product development prosesnya terus juga lean product development itu seperti apa MVP hingga bagaimana membuat sebuah matrix dalam sebuah dalam mendevelop sebuah produk lalu disitu juga teman-teman juga kemudian akan belajar soal dari marketing analyticsnya gimana teman-teman belajar untuk bisa menganalisis kira-kira segmentation untuk market dari produk teman-teman itu seperti apa terus targetingnya seperti apa positioning hingga customer analytics dan juga melakukan juga terkait dengan product development adalah product development analytics dari produk teman-teman terus juga lalu teman-teman juga akan diajarkan tentang mengenai konjuan analisis dari produk teman-teman juga terus teman-teman juga setelah itu berfokus untuk gimana cara untuk growth atau memasarkan dari produk teman-teman dari sales lead generation dan juga dari growth strategy itu dari mulai bagaimana teman-teman membuat strategi-strategi untuk dari lead funnel dan compression terus juga teknik-tekniknya dalam sebuah multi channel lead generation itu seperti apa lalu juga penting juga bagi teman-teman untuk bisa mengalign dari sisi marketing dan sales drumbeat-nya dari tim sales-nya sendiri seperti apa lalu monitoring itu juga poin penting untuk dari strategi lead generation yang kita jalankan dan juga strategi dari growth yang kita jalankan itu seperti apa dan tentunya itu sebuah proses yang akan like a cycle jadi itu akan balik lagi terus-terus untuk sebuah improvement dari produk dan juga strategi dari growth dan sales kita terus juga teman-teman juga penting untuk belajar pricing strategy jadi disini juga sebagai bagian penting dari sebuah produk development teman-teman juga harus bisa memahami kira-kira positioning pricing dari produk teman-teman seperti apa dari mulai apakah mau menempatkan cost-based pricing atau market-based pricing dari produk teman-teman terus juga teman-teman juga harus bisa menurunkan dari misalnya demand customer atau produk teman-teman itu pricing yang tepatnya seperti apa lalu juga apakah strateginya itu cocok digunakan di market untuk produk teman-teman terus people strategy itu juga penting dimana teman-teman juga akan belajar bagaimana memanage resources dari perusahaan itu seperti apa atau tim dan juga gimana cara untuk bisa akusisi talent yang tepat yang sesuai dengan dibutuhkan dari kebutuhan tim atau mungkin perusahaan lalu terakhir akan itu dengan customer development yang dimana teman-teman juga ini sebagai cara untuk bisa mendapatkan feedback dari produk teman-teman juga dan gimana cara bisa mendevelop customer dari yang sudah ada dan juga melakukan ekspansi mungkin untuk customer-customer baru dari produk ya itu kurang lebih Kak Bagus untuk dari produk and growth penjelasan ini juga sama ya dari mulai kita mendevelop produk maksudnya sampai benar-benar menentukan inisiatif marketing seperti apa yang paling tepat untuk meningkatkan sales dan growth dari perusahaan atau bisnis kita gitu ya jadi cukup komprehensif juga nih teman-teman nah itu tadi dari bisnis dari Kak Afif sekarang kita akan langsung ke Riat di engineering boleh kak boleh dijelaskan untuk clean up coursesnya dari data engineering dan juga full stack engineering oke terima kasih bisa teman-teman lihat di sini ya kelihatannya empat empat yang pertama itu sama sama antara engineering dan full stack engineering ini seperti yang sudah saya singgung tadi ya jadi sebenarnya secara fundamental mereka berdua adalah role software engineering nah yang berbeda adalah bahasa pengantar untuk course web development karena data engineering itu mungkin yang paling populer adalah tulisnya menggunakan python sementara full stack engineering yang paling populer saya rasa adalah JS javascript serta mode sekarang sehingga kita pisah bahasa pengantarnya sementara materinya sama kenapa karena pada dasarnya mereka berdua adalah software engineering mungkin kalau kita mundur ke fungsi engineering lagi di perusahaan setelah kita tahu bisnis prosesnya apa part pertama yang dilakukan yang dibangun engineer biasanya adalah sistem untuk data generation atau sistem transaksional atau sistem operasional dari perusahaan ini bentuknya bisa banyak bisa pakai mobile apps bisa pakai desktop bisa pakai web tapi yang sangat familiar harusnya kita bisa start dari web development oleh karena itu kursus awal dari kedua program ini adalah intro to web development tapi dengan sebelumnya kita sudah belajar fundamental yaitu python JS serta SQL setelah teman-teman bisa membangun website yang bisa melakukan aktivitas transaksional maksudnya apa? yaitu teman-teman bisa berinteraksi teman-teman bisa menambahkan data dan mengubah data seperti contoh misalnya e-commerce interaksi teman-teman di sana adalah misalnya membuat produk baru membeli produk atau mengedit produk yang sudah ada atau berkomunikasi dengan seller dan lain-lain itu hal-hal transaksional istilahnya setelah teman-teman belajar membangun website yang seperti itu di dua course web development awal teman-teman akan belajar untuk mendeploy serta memonitor website tersebut melalui course intro to devops engineering mungkin yang pernah dengar istilah devops sebelum ini devops itu cakupannya sangat luas mulai dari approach-nya juga berbeda antara di on-practice atau server fisik dengan cloud dan tools yang digunakan juga beragam cuma kita akan fokus pada hal-hal fundamentalnya yaitu bagaimana mendeploy secara otomatis bagaimana menguji website secara otomatis baik itu fungsionalitasnya maupun stress testing atau seberapa kuat dia menahan request dari pengguna lalu bagaimana melakukan monitoring bagaimana melakukan setup domain security dan lain-lain itu akan dipelajari di devops engineering sampai sini teman-teman sudah punya dasar bagaimana membangun website yang bisa menjadi membangun dan mendeploy website yang bisa menjadi sumber dari data generation setelah ini baru kita akan mulai bercabang di data engineering proses selanjutnya adalah bagaimana cara memanfaatkan data tadi mulai dari ingestion sampai analytics di intro data engineering teman-teman akan belajar cycle dari proses data engineering mulai dari pengambilan data penyimpanan serta transformasi tapi menggunakan tools hanya python karena tools buat data engineering itu sebenarnya sangat banyak di luar sana setelah teman-teman memahami proses end-to-end yang menggunakan python di course selanjutnya yaitu storage integration transformation dan automated data pipeline teman-teman akan mengganti python dengan tools yang lebih terspesialisasi kenapa karena yang saya lihat tiap perusahaan meskipun secara konsep data engineering sama tapi adopsi mereka terhadap tools itu berbeda-beda ada yang hanya memanfaatkan tools sederhana ada yang manual ada yang menggunakan cloud ada yang menggunakan on-premise tapi yang perlu kita fokuskan adalah end-to-end prosesnya tetap sama masalah tool sederhana bisa diganti itu untuk data engineering untuk full stack engineering sama setelah teman-teman membangun web yang bersifat transaksional teman-teman bisa belajar react yaitu untuk membangun front end dengan cara yang lebih modern lalu react native untuk membangun mobile apps dengan javascript juga lalu ada web design dan web analytics dimana teman-teman bisa merancang tampilan website yang lebih bagus enak dilihat lalu selanjutnya teman-teman bisa melakukan tracking terhadap website yang sudah dibangun sehingga bisa mengetahui aktivitas dari pengguna di dalam websitenya demikian bagus silahkan oke thank you kak penjelasannya terkait data engineering dan full stack engineering mungkin untuk pertanyaan terkait kurikulum ada satu lagi teman-teman dari tim tiap sekolah yaitu adalah pertanyaan seputar prerequisitnya nah ini mungkin boleh dari karyat lagi kalian disambung langsung aja dan juga nanti boleh disambung langsung oleh kak cahya dan diakhiri oleh kak rin silahkan kak oke nah untuk data engineering seperti yang sudah saya sampaikan tadi prerequisitnya adalah python dan linux crash course python nya disini mungkin sekitar 70-80% dari dari crash course dan linux cuma 20% karena linux akan diperdalam nanti di kelas devops gitu nah sementara javascript dan linux crash course juga porsinya sama yang dipelajari juga sama cuma beda bahasa pengantar silahkan kak bagus oke aku lanjutin ya boleh kak cahya silahkan siap oke jadi kalau di sekolah data sendiri seperti teman-teman melihat dari slide ini ya kors-korsenya itu sudah membutuhkan teman-teman untuk terbiasa ya menggunakan python gitu bukan ahli banget tapi terbiasa ya maka dari itu sebelum masuk ke program tersebut dan belajar dengan lancar di sana teman-teman diharapkan sudah mulai memahami tentang bahasa pemrograman python ini gitu ya jadi nanti ada prerequisite nih prerequisite course tentang python for programming buat bantu teman-teman persiapkan diri sebelum masuk ke kors pertama oke oke thank you silahkan oke baik nah terakhir nih untuk dari sekolah bisnis untuk prerequisite nya teman-teman diharapkan bisa mengambil kursus untuk spreadsheet one-on-one dan juga python for programming jadi untuk spreadsheet one-on-one ini teman-teman istilahnya lebih kayak diajarin basic-basic ya dalam penggunaan spreadsheet atau excel gitu dari mulai core function basic core function terus intermediate function what if function sampai ya mungkin membuat dashboard untuk visualization dari data di spreadsheet atau excel nah tujuannya apa karena untuk di kursus kita juga ke depan itu skill-skill dalam menggunakan spreadsheet dan excel ini cukup penting teman-teman jadi supaya nanti teman-teman juga nggak terasa ini ya terbebani atau berat gitu misalnya sambil belajar kursus terus juga sambil harus nyicil mungkin ya belajar mandiri gitu untuk mempelajari spreadsheet atau excel seandainya memang teman-teman belum terbiasa gitu atau mungkin dirasa belum pede nih dengan menggunakan spreadsheet atau excel nah teman-teman bisa kita bantu gitu dengan ada penyediaan dari prerequisite course untuk spreadsheet one-on-one nah sementara untuk python for programming ini sebenarnya teman-teman diharapkan sebenarnya paling tidak sudah terbiasa gitu atau tahu lah paling tidak basic programming dari python kenapa karena untuk di beberapa courses kita ada beberapa tools analisisnya memang kita memasukkan metode python disitu karena memang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan juga ya di zaman sekarang gitu jadi memang ada beberapa jadi nanti teman-teman sama tadi seperti untuk yang di spreadsheet jadi teman-teman nggak terasa terbebani gitu ketika course sedang berjalan tapi ternyata oh sama sekali nggak ada basic knowledge atau pengalaman dengan coding dengan python jadi teman-teman kita sediakan kita provide itu teman-teman dengan prerequisite untuk python for programming itu aja Kak Bagus saya kembalikan lagi oke thank you jadi memang prerequisite ini dibutuhkan teman-teman ya agar nanti ketika kalian belajar itu kalian sudah lebih terbiasa lagi terkait skill basic yang diperlukan agar nanti pas proses belajarnya hasil yang kalian dapatkan juga jauh lebih maksimal lagi dari sekolah data ada python teman-teman dan sekolah bisnis juga ada python dan spreadsheet untuk sekolah engineering ada python linux dan javascript kurang lebih seperti itu ini adalah gambaran beberapa prerequisite yang harus teman-teman ikuti terlebih dahulu agar sekali lagi pengalaman belajar dari teman-teman bisa jauh lebih optimal lagi nah jadi mungkin buat teman-teman yang masih beginner ataupun tidak familiar sebelumnya dengan tadi course course yang dijelaskan sebelumnya di slide sebelumnya itu gak perlu khawatir karena basic-basicnya khususnya tools-toolsnya itu akan kalian terlebih dahulu belajar jadi nanti proses belajarnya akan jauh lebih optimal lagi oke teman-teman mungkin itu ya terima kasih sekolah lagi untuk Kak Cahaya Kak Afif dan Kak Riyad udah menjelaskan ke kita semua terkait detail kurikulum yang ditawarkan untuk teman-teman semua nah sesi setelah ini adalah sesi Q&A ini teman-teman jadi mumpung masih ada kesempatan silahkan teman-teman boleh drop pertanyaan teman-teman di slide.com lalu masukkan kode di 4765 500 atau teman-teman bisa scan langsung QR code yang tertera di layar teman-teman nah untuk sesi Q&A sendiri mungkin aku akan mengundang kembali CEO kita Mas Adityo Sanjaya Mas Adityo Sanjaya mungkin sambil disiapkan sama bagus mau mengajarkan lagi tadi ada yang kita agak skip dari saya sama Ovi teman-teman yang di Pac-Man Pro itu tetap akan dapat di kelasnya di kelas Zoom bukan di Youtube jadi tetap bareng-bareng sama siswa tapi mungkin akan ada beda prioritas gitu kalau misalnya yang teman-teman mentorship atau JPP job preparation program itu nanti bisa langsung nanya directly gitu kalau yang teman-teman lainnya hanya bisa nanya via chat di Zoom tapi tetap bisa nanya sama pelajar gitu mungkin Om Fia ada yang menemukan lagi ada lagi yang beda enggak sih sebenarnya sama ya gitu tapi balik lagi untuk teman-teman yang paper mungkin mungkin tiba-tiba kayak penasaran pengen belajar kelas ini kelas A tapi ternyata kelas A yang enggak ada live classesnya itu karena memang kita hanya mengadakan live classes yang kelasnya tersedia gitu teman-teman tapi kita akan pasti akan ada rekaman gitu mungkin mau jawab dulu kali ya Fik yang di chat ini dulu bagus saya berhasil sama Fik dari Mas Joseph ya menjadi Mas Joseph gitu saya Joseph saya dari Jakarta Timur ingin izin bertanya saya adalah siswa bukan background IT tidak matematika punya niat belajar apakah bisa ikut Kak gitu mungkin Mas Joseph maunya ke data data scientist ya itu tetap possible Mas namun kita tetap harus investasikan waktu Mas Joseph gitu di belajar probability sama statistik dari lo lagi gitu ya kalau di tempat lain mungkin teman-teman langsung belajar motion learning atau item atau data rank disini kita belajar fundamentalnya lagi nah Mas Joseph saya sarankan hanya mengambil satu mata kuliah baik di Pacman Pro atau di Job Preparation Program karena kita goalnya kan bisa paham ya Mas Joseph bukan cepat-cepetan gitu kalau cepat-cepetan mungkin mungkin namanya bootcamp gitu nah ini bukan bootcamp ini kita pengennya teman-teman bisa paham tapi dari steady increase dari belajar dari teman-teman dari time to time teman-teman bisa akhirnya bisa paham beneran mendalam gitu jadi Mas Joseph yang tadinya tidak punya background matematika itu jadi punya background matematika di Pacman jadi Pacman yang memperbaiki bareng-bareng yang tidak punya background Python programming kita yang perbaiki gitu jadi Mas Joseph harus ngambil matri-matri yang fundamental gitu ya Mas Joseph apakah possible ada yang dari filsafat itu udah jadi data scientist ada yang dari sejarah itu jadi data scientist ada yang sekarang siswa kita ada yang dari D3 memasak poki ya terus ada yang tidak lulus S1 ada yang bahkan ada yang background yang cuma STM gitu ya itu juga data scientist so apakah mungkin mungkin tapi mungkin pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar seperti mereka gitu ya yang diterima bedanya apa sih yang diterima sama yang tidak diterima tentu ada ada orang-orang yang tidak diterima dari Pacman ya ini kita jujur kita gak mau bilang kalau Pacman siswanya diterima gitu enggak tapi siswanya yang diterima itu bisa siswa-siswa satu yang tidak selesai programnya jadi mereka tiba-tiba udah capek atau apa selama makanya tadi saya sarankan ngambil satu mata kuliah aja per dua bulan jadi jangan sampai capek nih komitmen itu penting sampai selesai gitu ya terus yang kedua adalah kalau misalnya sudah datang kita harus perform gitu sampai beneran paham ngabisin waktu gitu untuk memahami kalau misalnya Sabtu Minggu mungkin harus belajar setelah pulang kerja mungkin harus belajar gitu ya walaupun gak selamanya harus nonton video bareng sama kita ya tapi mungkin dari eksersis dilakukan lagi gitu ya terus ngoding python lagi dari nol gitu buat nyoba-nyoba lagi itu perlu ada usaha seperti itu nah dari kami sebenarnya yang paling predictor paling kuat adalah kedatangan dari siswa kedatangan siswa sama ngerjaan tugas dan nilainya gitu ya itu sudah menjadi predictor kalau dia itu siap untuk apply ke kerja kalau nanti dia ternyata gak siap misalnya portofolio jelek gagap dalam interview misalnya kalau untuk di job preparation program kalau di job preparation program kita bakal ngelakuin ngelakuin interview siapan untuk interview teman-teman akan isinya modeling-modeling kalau misalnya beberapa teman-teman kayaknya kalau bikin portofolio ternyata cuma bikin coding python kecil-kecilan doang atau SQL kecil-kecilan doang itu gak terlalu punya efek ya tapi yang punya efek adalah bikin portofolio yang beneran kasih business value yang beneran nickel yang kasih codingannya ada di dalam GitHub yang beneran sampai deploy gitu ya jadi bagaimana caranya mensimulasikan kalau teman-teman bisa bekerja di perusahaan-perusaha kerjakanlah kerjaan seakan-akan yang ada di perusahaan tersebut teman-teman beneran bisa gitu ya misalnya teman-teman mau jadi data analis di Treveloka mungkin teman-teman perlu bikin recommender sistem untuk hotel gitu itu menunjukkan kalau teman-teman beneran bisa jadi data scientist atau data analis gitu ya itu mas Joseph jadi possible tapi kita tetap harus usaha ya gitu mungkin pertanyaannya kah bedanya Pacman Pro sama Jepro program apa tadi ya Pacman Pro itu fokusnya ke skill teman-teman yang sudah pengen skill-skill gitu belajar pengen web scrapping belajar sama mas Riat gitu ada di data engineering ada web scrapping mau belajar data face ada kelasnya gitu ya mau belajar causality mas ada kelasnya gitu ya tapi gak perlu sampai akhir gitu ya jadi benefit yang teman-teman rasakan itu langsung dapat di 1 bulan 2 bulan awal teman-teman belajar kalau job proportion program memang ada lebih lama gitu tapi fokusnya adalah teman-teman memulai karir atau berpindah karir jika teman-teman tidak memulai karir dan berpindah karir teman-teman jangan ke job proportion program tapi kalau teman-teman mau menyiapkan karir dan berpindah karir hanya di Pac-Man Pro ya kita hanya bisa sebatas memastikan skill-nya ada tapi tidak akan memaksimalkan probabilitas teman-teman untuk diterima tadi ya kasih mentorship dari bentuknya proyek dan mock-up interview gitu ya terus habis itu kita coba untuk disuruh tes nurunin matematikanya gitu itu sampai ke sana gitu oke itu Mas Aldilah Ari Wibow terima kasih sudah bertanya lalu mungkin sudah banyak nih Mas Adit yang nanya di Slaidu oke tapi sebelum kita pindah ke Slaidu mungkin aku ingin announce dulu ke teman-teman tadi ada yang bertanya juga terkait recording dari Open House session kita pada malam hari ini betul nanti akan kita upload ya teman-teman di Youtube jadi setelah sesi kita pada malam hari ini sesegera mungkin dari tim Pacman akan mengupload sesi recordingnya dan nanti teman-teman bisa tonton kembali untuk mendapatkan informasi yang jauh lebih jelas karena mungkin sebagian dari teman-teman mungkin masih sedang commute gitu ya masih berpindah atau ada masalah koneksi segala macam oke teman-teman itu terkait recording session sekarang kita akan ke Slaidu ya untuk membahas satu persatu pertanyaan yang sudah masuk ke kita semua oke ini mungkin pertanyaan untuk copy juga dan nanti bisa ditambal juga sama teman-teman yang lain untuk Pacman Pro nih Kak bisa gak sih dapat portfolio juga kira-kira oke bisa teman-teman disini bisa dapat portfolio karena kita akan setiap kursus itu sebenarnya kita ada proyek nah proyek ini itu bisa dikerjakan teman-teman untuk jadi portfolio proyeknya gak wajib dikerjain sama teman-teman itu terserah mau dikerjain apa enggak tapi kalau emang teman-teman ingin membangun portfolio ya dikerjakan proyeknya itu yang nantinya akan jadi portfolio teman-teman untuk di Pacman Pro seperti itu oke semoga menjawab ya jadi opsinya itu jadi teman-teman bisa ambil dan manfaatkan untuk membangun portfolio dari teman-teman betul oke kita move ke pertanyaan selanjutnya untuk Pacman Pro itu tadi ada sesi live-nya enggak ya via apa oh ya tadi mungkin udah dijelasin juga sama Mas Adit ya kita akan ada sesi live-nya tadi sesi live-nya akan lewat zoom gitu ya jadi teman-teman bisa masuk zoom dan juga bisa bertanya tapi hanya via chat aja seperti itu kalau untuk yang Pacman Pro tapi untuk yang JPP itu nanti teman-teman bisa langsung interaksi dengan pengajar dan bertanya secara langsung gitu ya oke nah ini masih seputar teaching methods juga nih kak kira-kira tadi kan Pacman Pro ya tapi ini mungkin boleh dijelaskan lagi nih kak apakah belajarnya video recording atau live class aja ini mungkin pertanyaan general kali ya jadi menyasar Pacman Pro dan JPP juga oke jadi sebelum live classes itu kita ada pre-recorded videonya gitu untuk teman-teman pelajari dulu untuk teman-teman pahami dulu jadi nanti sebelum live classes mungkin ada beberapa video lah untuk membantu teman-teman mempelajari hal-hal yang memang akan dibahas di live classes seperti itu nah setelah belajar dari recorded video itu teman-teman belajar lewat live classes terus nanti juga akan ada eksersis ya seperti itu sih kalau untuk JPP perbedaannya adalah kalau JPP ada video ada video recording pre-classnya ada live classnya dan juga nanti ada sesi mentoringnya gitu langsung sama mentornya kayak gitu oke berarti video recordingnya ini lebih ke pre-material kali ya ya untuk yang Pacman Pro untuk sebelum teman-teman hadir atau menonton si live classnya oke maaf teman-teman ya jadi sekali lagi ini adalah pre-class material yang bisa teman-teman nonton dulu sebelum nanti teman-teman nonton si live class untuk course yang tersedia oke nah ini mungkin pertanyaan general lagi ini mungkin lebih ke learning motivationnya dan juga reasoningnya saya dari jurusan ini dijelaskan dulu ya Pak Mas Adit betul ini mirip ya dengan pertanyaan mungkin tadi dari Kak Joseph tadi semoga jawaban tadi dari Mas Adit sudah cukup menjawab ya teman-teman kalau ada follow up questions silahkan teman-teman boleh langsung drop pertanyaan teman-teman lagi di Slido dengan gunakan kode yang tertera di layar teman-teman semua ya oke nah ini masih ada yang nanya nih Kak bedanya Pakman dengan bootcamp lain itu seperti apa mungkin boleh ada statement khusus mungkin gantian kali ya dari boleh dari Mas Adit silahkan gantian sama bootcamp lain Pakman adalah bootcamp jadi Pakman itu fokusnya adalah pemendalaman materi sampai kayak S2 gitu ya tapi tidak ada di kiri sama sekali gitu goalnya adalah teman-teman punya pemahaman dasar yang baik sampai bisa riset sampai bisa performing di industri kalau bootcamp lain teman-teman bakal belajar Python seadanya statistik seadanya machine learning seadanya bisnis seadanya lalu ditest terus abis itu ternyata banyak yang gak bisa gitu ya akhirnya banyak yang harusnya stuck atau misalnya gak bisa apply kerja nah ini beda ini lebih mirip sebenarnya mirip kayak program S2 gitu tapi tidak ada di kiri gitu ya makanya untuk menyelesaikan program tersebut untuk dapetin karir ya bukan teman-teman yang dapetin skill di PEC Pro PEC Pro bisa dapet 2 bulan langsung dapet skillnya tapi kalau misalnya dari teman-teman yang job perkerjaan program itu lebih dari setahun untuk persiapannya namun kita percaya teman-teman lebih bisa fokus belajar kayak komitmen teman-teman lebih baik gitu ya terus teman-teman tidak perlu mengusahkan keras-keras untuk belajarnya jadi karena waktunya kosong jadi tingkat keberhasilannya lebih tinggi ketika belajarnya sedikit tapi pelan-pelan dan mendalam gitu ya jadi kita bukan buat kami kita lebih mirip seperti S2 tidak bergelar gitu ya tapi nanti teman-teman bisa tanyakan lah bisa bandingin lah sama kalau misalnya teman-teman lagi nyari S2 coba bandingin sama program PECMEN itu mungkin materinya 80% sampai 90% sama dengan S2 di luar negeri gitu ya oke mungkin Mungkin mau nambahin bedanya apa coba kali ya mungkin bisa biar bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya aman ini ada pertanyaan dari Kak Adani nih Kak akses materinya sampai kapan ya mungkin untuk seluruh program kalian ya dari JPP dan juga PECMEN PRO oke kalau untuk PECMEN PRO jadi kita punya dua skema ya teman-teman gitu ada yang satu tahun ada yang juga dua tahun nanti memang tergantung preferensi dari teman-teman ingin belajar di PECMEN PRO selama satu tahun atau dua tahun gitu nah untuk JPP jadi durasinya itu adalah 8 sampai 18 bulan ya teman-teman gitu jadi paling cepat 8 bulan paling lambat 18 bulan tapi kami sarankan untuk teman-teman sekali lagi ketika belajar di PECMEN itu ada baiknya teman-teman memanfaatkan waktu sebanyak-banyaknya untuk belajar gitu jadi perlahan aja nggak usah terburu-buru ingin cepat-cepat selesai karena yang paling penting adalah pemahamannya gitu ya teman-teman jadi dengan akses yang begitu lama silakan dimanfaatkan dengan baik bisa dengan belajar perlahan sampai akhirnya teman-teman bisa mengerti tentang apa yang memang teman-teman ingin belajarin kayak gitu oke berarti memang bergantung pada learning duration-nya ya yes betul oke semoga menjawab ya keadaan untuk pertanyaannya dan kalau misalkan ada follow-up questions juga boleh drop lagi pertanyaan oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin setelah ini nanti kita akan balik lagi ke chatbox ya teman-teman dari tim MacMan sebelum kita lanjut mungkin pertanyaan terakhir lebih dahulu dari Stairudu sebelum kita lanjut kalau saya ambil job preparation program apa saja nih yang saya dapat ini mungkin apa namanya terkait benefit atau fasilitas yang didapatkan dari job preparation program tapi mungkin boleh diruntur lagi kira-kira key features atau key benefit yang bisa didapatkan oleh user untuk job preparation program oke jadi buat teman-teman job preparation program yang pertama yang pasti teman-teman akan dapat mentor ya itu yang menurut kami adalah salah satu hal yang paling penting dari job preparation program jadi teman-teman disini bakal langsung dibimbing oleh mentor dari kalau untuk sekarang disini mentornya ada Mas Adit ada juga Mas Riat gitu ya dan teman-teman disini bisa langsung diajarkan atau dibimbing gitu ya oleh mentor-mentornya supaya memang nanti teman-teman bisa mendapatkan pemahaman dan juga bisa siap gitu ya buat terjun langsung ke industri data industri bisnis dan juga industri engineering gitu ya jadi disini benar-benar kita bimbing secara personalize supaya teman-teman bisa memiliki pemahaman yang utuh gitu tentang pelajaran yang teman-teman ambil terus untuk yang memang untuk yang start karir untuk switching karir kita bantu dengan karir facilitation kami gitu karir facilitation kami itu dari CV screening karir consultation mock-up interview technical test mock-up technical test jadi kita bantu untuk memang teman-teman siap dari secara pemahaman secara skill dan juga sampai untuk siap masuk interview-nya gitu ya jadi nanti benar-benar teman-teman kita bantu kita dorong juga supaya teman-teman nanti akhirnya bisa masuk ke kerjaan yang teman-teman ingin gitu nah untuk learning assistance-nya itu sebenarnya kalau teman-teman misalkan capek belajar terus misalkan pengen ngulang atau pengen ngambil kursus tambahan itu teman-teman bisa ikut pack pro juga untuk yang ambil tambahan kalau yang mau cuti capek belajar itu juga bisa cuti dulu sebelum nanti lanjut belajar lagi atau memang teman-teman pengen ngulang itu juga kita sediakan fasilitas untuk mengulangnya seperti itu terus teman-teman juga bisa curhat konsul nanti lewat help desk atau lewat nanti kita akan sediakan tempat curhat buat teman-teman yang memang ingin misalkan kelelahan belajar terus pengen cerita-cerita itu bisa gitu atau misalkan teman-teman punya masalah karir itu juga bakal dapat di job operation program kayak gitu oke semoga menjawab teman-teman terkait benefit dan fasilitas yang ditawarkan oleh job preparation program oke mungkin teman-teman aku mau nge-encore sekalian sekali lagi untuk menyampaikan pertanyaannya via slide bu agar nanti kita untuk sesi KNI-nya bisa fokus juga teman-teman tidak perlu get back and forth ke chatbox kali nah mungkin tapi udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ada dua pertanyaan yang terkait produk ya untuk pertanyaan terkait non-produk itu nanti untuk teman-teman ada dua pertanyaan yang mungkin kita bisa jawab terlebih dahulu ya ada pertanyaan dari kalau dari setiap semoga sudah kembali ya teman-teman koneksinya kalau dari setiap program yang ditawarkan oleh Fragment apakah ada dapat sertifikat nih kak mungkin ini pertanyaan sekaligus untuk JPP juga kalau saya ambil job preparation program apakah dapat sertifikat atau enggak ya tadi pertanyaannya gitu bukan bagus misalnya pertanyaan yang ada di share sama yang dibacakan beda soalnya oke oke jadi apakah dapat sertifikat kalau sertifikat dapat ya teman-teman dari job preparation program sama di Pacman Pro juga dapat dua-duanya tapi kita yakinkan lagi ya kalau misalnya sertifikat di Pacman itu enggak ada harganya sama sekali ya ini saya jujur ke teman-teman kalau kita tidak menjual sertifikat karena di kantor juga tidak di beberapa kantor ya mungkin ada teman-teman yang PNS lah macam dikejar sertifikat tapi kalau misalnya untuk tes masuk ke kantor itu tidak pernah ditanyakan sertifikat gitu ya yang ditanyakan adalah portfolio sama tes teknis gitu nah jadi kalau misalnya apakah mungkin apakah mungkin dari Pacman Pro untuk bikin portfolio sama teknikal tes bisa gitu bisa dilakukan tapi apakah dioptimalkan ke arah sana tidak yang kita optimalkan adalah teman-teman di Pacman Pro untuk mendapatkan skill bisa enggak untuk buat dapat kerja di Pacman Pro bisa gitu tapi tidak optimal yang optimal adalah di job preparation program gitu ya oke next question mungkin apa mau jawab dari sini aja yang di di apa di layar oke mungkin ada satu pertanyaan menarik nih Mas Aditya dan teman-teman dari chatbox terakhir ya itu adalah dari Kak Haro nanya dia berencana ingin mengambil dua bidang atau materi untuk jadwal trainingnya nah kira-kira secara jadwal training ada pagi dan sore kah gitu supaya tidak bentuk mungkin yang ku tangkap ini lebih ke teknis ininya ya belajar ya apakah mungkin untuk mentorship jadwalnya hanya pagi saja atau mungkin seharian gitu oke kalau misalnya untuk dari mentorship kita hanya satu kita hanya satu materi per dua bulan ya Mas Haro jadi tidak bisa dua materi per dua bulan gitu kenapa alesannya kenapa karena kita lihat banyak orang yang akhirnya tidak paham tidak maksimal ketika ngambil dua mata pelajaran atau kuliah dalam dua bulan gitu ya jadi kita hanya maksimal satu mata kuliah saja kecuali beneran orangnya kuat yang kita lihat banyak orang yang orangnya tidak sekuat itu kuat ini bukan masalah kuat pintarnya tapi lebih masalah kuat komitmen waktunya karena ujung-ujungnya biasanya ada yang tiba-tiba kerja apa selamanya akhirnya gak lulus ulang lagi jadinya jadi job preparation programnya kita sarankan untuk cuma ngambil satu mata kuliah kecuali dia kosong misalnya sedang menganggur sedang career break sedang memang fresh grade gitu ya itu gak gak masalah tapi kalau misalnya dari si Pacman Pro Pacman Pro bebas ngambilnya sampai dua mata kuliah yang live ya kita memberikan akses untuk dua live kelas per dua bulan gitu jadi Mas Haro bisa ngambil dua mata kuliah tersebut tapi lagi-lagi kita sangat tidak menyarankan untuk ngambil dua kecuali teman-teman mau nyoba dan akhirnya tidak berhasil biasanya kayak gitu tapi juga kalau biasanya jangan hedging ya karena sayang nanti fokusnya jadi maksudnya ambil dua dulu nih kalau misalnya ternyata cuma satu yang kuat satu di drop dulu saya soalnya gitu ngambil mata kuliah kalau saya gak nilainya jelek yang disini saya drop yang jelek tapi ujung-ujungnya akhirnya sebenarnya gak fokus ngambil dua itu karena sebenarnya nilai yang A dan B yang A yang tetap kita ambil itu sebenarnya bisa lebih tinggi nilainya pemahamannya juga karena nanti kalau di job preparation program itu akan ada tes bukan tes pengukuran dari kemampuan teman-teman teman-teman pythonnya apa yang kurang selama sebelah-sebelah koreksinya apa gitu nah kalau misalnya teman-teman sudah lurus tapi ternyata yang pemahamannya ngedrop terus kita harus banyak koreksi teman-teman jadinya butuh banyak belajar lagi jadi jangan disiasiakan waktu belajar oke mungkin lanjut lagi bagus oke thank you mas semoga nanti menjawab juga ya potanya untuk Kak Harol kalau ada follow up questions boleh bertanya sekarang di Slidu ya oke kita balik lagi ke Slidu nih teman-teman disini ada teman-teman kita yang bertanya juga terkait job guarantee kali ya dari program-program Pacman nah mungkin boleh dijawab kira-kira apakah di job preparation dan juga Pacman Pro itu ada jaminan mendapatkan kerja atau tidak setelah mengikuti program oke halo jadi untuk job preparation program sendiri ini sebenarnya kita ada program yang namanya bukan karir guarantee program jadi bukan jaminan dapat kerjaan tapi disini teman-teman itu nantinya akan kita salurkan ke hiring partner bukan kita menjanjikan tapi teman-teman pun juga harus berusaha untuk memang dapatkan kerjaannya itu nanti akan kita dorong bersama-sama untuk akhirnya bisa dapat kerjaan dan chance-nya untuk di job preparation program ini lebih gede mungkin menambahin kali ya untuk yang di job preparation program itu jaminan-jaminan kerja atau enggak teman-teman jangan gampang terrabui sama janji manis bootcamp kita juga bisa aja bikin klaim seperti itu bahkan kalau misalnya saya janjikan saya akan mencarikan kerja untuk mas Uvi saya carikan kerja itu definisinya adalah saya cari di link-in saya kasih ke Uvi itu mencarikan pekerjaan apakah dapat pekerjaan jaminan dapat kerja itu lebih susah biasanya akhirnya teman-teman kalau misalnya jaminan dapat kerja teman-teman harus apply sampai 300 posisi di link-in itu yang ada di requirement di banyak bootcamp lainnya nah yang kita sekarang lakukan adalah setiap bulan kita ngambil list perusahaan-perusahaan mana yang sedang buka di link-in di cleanse di tempat lainnya kita kumpulin perusahaan-perusahaan yang sedang buka di data scientist data engineering product management growth terus data analis dan business intelligence terus coba kita attack mereka kita siapin tim untuk teman-teman belajar interview belajar soalnya sampai akhirnya teman-teman coba untuk apply ke sana kalau misalnya nggak bisa nanti kita koreksi lagi gitu ya jadi itu yang kita lakukan kita mencoba untuk nyerang langsung masuk ke perusahaannya gitu jadi walaupun ada hiring parter kita ada hiring parter tapi menurut saya kalau misalnya tergantung ke hiring parter padahal sebenarnya pekerjaannya di link-in lebih banyak yang tidak dari hiring parter jadi kita harus nyaringnya yang lebih di luar kita coba untuk teman-teman optimisasi hal tersebut dengan ngelakuin coaching atau mentoring gitu ya untuk di job proportion program tapi kalau di pacman pro kita tidak melakukannya gitu jadi teman-teman hanya mendapatkan skill saja lagi-lagi pacman pro itu sama dengan skill 70% program sama dengan karir gitu siap ini ada batas waktunya bagus mau berapa-berapa lain lagi mungkin kita sampai pukul 9 ya masih ada sekitar 4-5 menit lagi boleh lihat yang di up paling vote paling banyak aja nggak boleh kita coba ya ya mungkin teman-teman kalau ada yang pertanyaan-pertanyaan yang kalian scroll di slidonya lalu merasa relevan dengan kalian jadi boleh di vote aja untuk kita prioritaskan oke next question ini ada terkait jadwal ya balik lagi apakah ada jadwal dengan tanggal pasti untuk peluncuran rencana materi yang akan datang tidak 2-6 bulan saja kira-kira seperti apa oke untuk ini mungkin dari dari tim kurikulum ya mungkin dari produk mungkin mewakili tim kurikulum dari Cahaya Afif dan Riyad kenapa kita bilangnya ada yang 2 bulan lagi selesai ada yang 4 bulan lagi selesai ada yang 6 bulan lagi selesai nah belajar di Pac-Man untuk yang Jopo Perset Program dan Pac-Man Pro yang live yang live ya bukan yang recorded aja itu kita memang bentuknya cohort based jadi teman-teman baru ikut 2 bulan bisa per 2 bulan per 2 bulan per 2 bulan jadi memang tidak bisa langsung tengah-tengah ikut yang live nggak bisa gitu ya jadi ikutnya itu kalau misal 2 bulan 2 bulan lagi 2 bulan lagi gitu jadi makanya kita kasih range 2 bulan 4 bulan dan 6 bulan gitu bukan per tanggal pastinya gitu karena tanggal mulai kelasnya kadang-kadang berbeda-beda lah tapi kalau teman-teman bisa bisa generalisir per tanggal 10 di setiap 2 bulan sekali gitu jadi di bulan Juli September itu ada di November itu ada lagi di Januari itu ada lagi yang baru gitu jadi per 2 bulan oke lanjut lagi Gus pertanyaan yang paling tinggi aja kali ya Gus ini pertanyaan yang top quote selanjutnya ini mungkin terkait background ya saya jurusan manajemen terus boleh untuk untuk ambil alih biar cepat langsung dijawab oke saya masih kuliah jurusan manajemen yang tergolong apakah boleh join job preparation caranya ingin magang jadi semester 5 atau 6 itu boleh ya ada satu yang bahkan baru lulus SMA baru masuk ambil kuliah terus ambil job preparation program karena tujuannya pengen ambil internship di persen-persen di Indonesia gitu itu itu possible asal teman-teman punya waktu untuk belajar materi di luar materi kuliah tadi yang per 2 bulan 1 mata kuliah gitu ya itu jadi possible dan itu sudah ada yang lakukan lalu selanjutnya goal saya untuk lebih mendalami bidang pekerja yang saya sekarang berhubungan dengan data apakah Pac-Man Pro cukup atau lebih baik job preparation program menurut saya saya jujur jangan masuk ke job preparation program kalau misalnya teman-teman tidak ingin berpindah karir atau karir karir upgrader gitu ya goalnya itu gak usah jadi ke Pac-Man Pro saja cukup kecuali ternyata nanti wah kayaknya gue butuh jadi manajer data nih silahkan ke Pac-Man Pro kalau tujuannya karir Pac-Man Pro kalau tujuannya skill eh kalau tujuannya skill Pac-Man Pro kalau tujuannya karir job preparation program apa bedanya apa bedanya Pac-Man Pro sekolah data atau bisnis saya lihat ada materi yang ada juga di Pac-Man Pro nah ini mungkin Uvi kali ya halo semua apa bedanya Pac-Man Pro dan sekolah data atau bisnis saya lihat ada materi yang ada juga di Pac-Man Pro oke jadi kalau balik lagi kalau misalkan Pac-Man Pro atau sekolah data dan sekolah bisnis itu sebenarnya memang mereka ada yang bersinggungan seperti marketing analytics kayak gitu marketing analytics itu dipelajari di sekolah data dan di sekolah bisnis karena ya sekolah mereka itu benar-benar bersinggungan marketing analytics bisa dikerjakan oleh seorang data saintis atau seorang data analytics tapi juga penting untuk seorang marketer untuk paham tentang marketing analytics kayak gitu sebenarnya gak ada terlalu perbedaan lah data atau bisnis kayak gitu tinggal teman-teman bisa nanti combine-nya karena data dan bisnis ini sebenarnya saling bersinggungan gitu teman-teman oke lanjut ya Kak aku rencananya mau ambil JPP nah itu kan ada tes masuknya kalau ada tes aku sebisal 0 karena gak ada background coding itu gak apa-apa oke jadi untuk tes JPP itu sebenarnya bukan coding ya teman-teman gitu untuk teman-teman yang belum tahu jadi ini adalah simple data analysis bagaimana caranya membaca data dan cara membaca grafik gitu ini seperti soal GMAT tapi teman-teman disini kita ingin teman-teman akhirnya bisa mencoba belajar data kayak gitu membaca datanya seperti itu ya teman-teman oke next kalau pemula bagusnya ambil program apa ya Kak sebenarnya tergantung dari tujuan teman-teman kalau memang teman-teman ingin switch karir memulai karir lebih baik di job preparation program tapi kalau memang misalkan teman-teman ngerasa hanya ingin menambah skill atau gak ingin pindah karir itu gak apa-apa di Pacman Pro aja seperti itu oke next apakah short course ini apakah ada project yang dikerjakan kalaupun ada apakah bisa dibuat jadi portfolio untuk ditampilkan di LinkedIn oke kita bukan short course balik lagi kita adalah ada satu bukan short course kita belajar selama dua bulan untuk teman-teman akhirnya bisa ngerti balik lagi ini ada projectnya bisa dikerjakan dan bisa dijadikan portfolio untuk ditampilkan di LinkedIn itu gimana teman-teman sendiri sebenarnya karena kalau misalkan mengerjakan project balik lagi ini opsional bisa dijadikan portfolio tapi teman-teman harus bikin project itu sendiri dan dituliskan menjadi portfolio-nya sendiri gitu ya tadi masalah dengan portfolio bisa dipasukin ke LinkedIn teman-teman bisa lihat LinkedIn-nya Pacman itu banyak banget siswa Pacman yang sudah share oke terus dengan background siswa yang beragam bagaimana saya nanti bisa mengikuti kecepatan belajar teman-teman yang lain tergantung kalau job preparation program teman-teman bisa dapat langsung mentoring one-on-one sama mentornya jadi kalau misalnya teman-teman codingan saya jelek ada teman-teman yang lain algoritma saya kurang cepat misalnya beda masalah ya itu beda karena beda sepeda pengalaman itu langsung corrective actionnya berbeda tapi kalau Pacman Pro teman-teman kalau misalnya sekarang backgroundnya berbeda kita fokusnya hanya satu fundamentalnya harus sama harus mengambil fundamental dulu kalau fundamentalnya itu kurang kuat tidak akan bisa belajar yang advance misalnya teman-teman langsung ingin belajar advance machine learning sama Mas Cahya buat ngoding machine learning dari nol dari matrix algebra bisa asal sudah tahu linear algebra sudah tahu machine learning ada beberapa kursus yang disarankan apa yang dimaksud dengan end-to-end kurikulum end-to-end kurikulum itu maksudnya teman-teman kurikulumnya itu dibuat sesuai dengan kebutuhan dari industri dari end-to-end jadi kalau misalnya Mas Ria Tripandi ini kalau misalnya dia data engineer dia butuh apa aja sih oh butuh skill python linux misalnya sequel bikin data warehouse bikin bikin apa scheduler apa selamacem itu semuanya disesuaikan dari interview dengan dengan tim ke industri terus kita buat kurikulum ya jadi end-to-end teman-teman targetnya harusnya sebenarnya disini bisa jadi senior gitu tapi biasanya gak bisa jadi senior karena tidak ada pengalaman atau tidak ada pengalaman untuk bikin modelnya semuanya selamacem tapi mungkin dalam 2 tahun teman-teman udah bisa jadi senior gitu kalau di Pac-Man Pro apakah bisa bikin portfolio project juga bisa ya jawabannya oke kita lihat next apakah mungkin untuk cross program yang telah diambil semisal Pac-Man Pro lalu JPP bisa tapi mengulang sayangnya gitu ya oke ini bagus kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lagi bisa tanya satu pertanyaan terakhir apa yang pertanyaan terakhir oke ya betul kak ini sudah berkaitan dengan sales teman-teman jadi nanti pertanyaan terkait produk bisa teman-teman tanyakan kembali mungkin sekarang kita akan masuk ke sesi penjelasan special offering untuk teman-teman dari open house kita pada malam hari oke mungkin boleh di take over untuk kak Habib penjelasannya setelah special offer yang ditawarkan untuk teman-teman sesi open house kita pada malam hari oke thank you terima kasih banget kak Bagus pada malam hari ini sudah memandu jalannya diskusi open house kita tadi mungkin sudah banyak dengar pemaparan dari CEO kita langsung kemudian ada dari CTO kita juga dan dari head-head kurikulum kita gitu ini mungkin adalah sesi terakhir terima kasih banget untuk teman-teman yang sudah bertahan hingga sesi akhir ini nah ini langsung aja ya mungkin karena sudah panjang banget tadi penjabarannya untuk pertanyaan-pertanyaannya tidak terjawab nanti teman-teman bisa langsung diskusi dengan tim kita gitu jadi nanti bisa hubungi WhatsApp kita di website fragment.io terus nanti bakal dikontak sama tim sales kita nah untuk special offer untuk pada malam hari ini karena kelasnya akan dimulai tanggal 11 atau hari Selasa dan untuk enrollment pembagian materi dan akses ke platform siswa itu sudah dilakukan besok gitu untuk teman-teman yang masih tertarik daftar di bulan ini ini masih ada diskon khusus untuk teman-teman yang mau belajar di bulan Juli ini dan untuk fragment pro 2 tahun dari harga normal 6 juta jadi 2,5 juta ini belum termasuk potongan diskon kalau teman-teman nanti masukin kode diskon sebelum check out pembayaran gitu atau kalau teman-teman yang tertarik belajar coba pengen coba dulu 1 tahun nih gitu itu juga bisa itu nanti harganya di bawah 2 juta gitu sebelum pajak pajaknya sekitar 11 persen kemudian untuk job preparation program kita ini adalah kelas mentoring pertama di Pacman karena ini adalah model kelas pertama dan jumlah pesertain nanti akan terbatas kita juga ada special offer dari angka 27 juta jadi 11 juta 950 ribu rupiah nanti dari harga yang tertera di slide teman-teman atau di layar ini juga masih bisa dapat potongan 10 persen untuk job preparation program ini nah untuk detailnya nanti untuk rincian pembayaran tadi mungkin ada yang nanya ya pembayarannya bisa sama pakai apa aja ini mungkin bisa lanjut ke slide berikutnya ya Kak Bagus boleh Kak Bagus dibantu untuk ini ya untuk slide berikutnya oke thank you banget nah tadi ya yang pengen nanya apakah ini hanya bisa tunai aja tentu tidak kita juga ada kerjasama dengan platform pembayaran yaitu dana cita teman-teman bisa mulai cicil dengan opsi tenor 3 bulan 4 bulan 6 bulan 8 bulan sampai 12 bulan jadi banyak banget opsi tenor yang bisa menyesuaikan dengan kemampuan bayar teman-teman semua selama 1 tahun penuh nah ini untuk cicilan pertama di dana cita itu jatuh pada 30 hari sejak cicilan atau pengajuan teman-teman disetujui dan tidak harus ada DP tapi kalau mau DP biar ringan cicilannya itu juga bisa jadi cukup fleksibel kalau teman-teman yang mau cicil sampai 12 bulan kemudian kalau teman-teman yang males nih pemikirin cicilan tiap bulan capek pengen langsung tunai aja itu juga bisa nanti teman-teman bisa langsung ke rekening kita jadi nanti untuk teknisnya kalau teman-teman Pacman Pro itu nanti bisa langsung check out di website kita pacman.io nanti akan ada link lumayan nah sebelum check out untuk Pacman Pro jangan lupa masukkan kode diskon Juli 2023 atau open house 23 untuk open house ini teman-teman bisa lihat di layar untuk kode diskonnya itu nanti bakal ada potongan 200 ribu baik untuk yang program 1 tahun ataupun yang program 2 tahun kalau untuk yang job preparation program itu nanti akan dibuatkan info terlebih dahulu oleh tim kita dan nanti juga bakal ada semacam kontrak siswa karena ini kelasnya panjang dan banyak fitur yang harus teman-teman dapatkan nanti jadi ada kontrak khusus untuk teman-teman di job preparation program untuk setelah teman-teman nanti dapat kontrak dan invoice itu nanti bisa melakukan pembayaran baik itu tunai ataupun pengajuan cicilan via dana cita itu sendiri terakhir kalau teman-teman yang sudah bekerja dan punya kartu kredit itu juga bisa cicilan via kartu kredit gitu nanti itu info lengkapnya nanti kalau yang pengen tertarik daftar di harga yang sekarang dan cicilan panjang serta diskon 10% jangan lupa masukkan kredit diskon open house itu mungkin itu aja yang bisa disampaikan untuk diskusi lengkap baik masalah produk kemudian masalah pembayaran terus cicilan dan lain-lainnya itu nanti bisa diskusikan lebih lanjut via WhatsApp kita karena mungkin waktunya terbatas pada malam hari ini thank you terima kasih gak bagus thank you Kak Habib untuk penjelasan dan penawaran spesial offer untuk teman-teman semua yang hadir di open house kita pada malam hari ini nah mungkin sebelum kita closing teman-teman announcement sedikit aja kita juga ada starter course nih buat teman-teman yang mungkin mau sedikit belajar dulu dan mengenal curriculum ataupun learning experience di Pacman kalian bisa join ke berbagai topik yang sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian kalian bisa akses di rebrand.ly slash sc strip online atau kalian bisa pergi ke pacman.io juga website kita dan pilih menu event oke ada banyak sekali topik yang menarik untuk kalian bisa pelajari oke mungkin segitu aja teman-teman sesi open house kita pada malam hari ini terima kasih banyak atas partisipasi dan pertanyaan-pertanyaannya yang sudah teman-teman sampaikan tadi lebih detailnya kalau teman-teman ingin bertanya kalau ada pertanyaan yang tadi belum sempat terjawab boleh silahkan ditanyakan ke tim kami dari website ya di pacman.io oke segitu aja teman-teman untuk open house kita pada malam hari ini selamat malam selamat istirahat terima kasih teman-teman sekali lagi mari terima kasih terima kasih terima kasih semua terima kasih semuanya thank you terima kasih semua terima kasih selamat menikmati selamat menikmati